Bapak-Ibu semuanya hadir dalam acara setting session dan diskusi dalam rangka pencegahan TPPO dan pelindungan pekerjaan migran Indonesia. Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang merasa karena atas keruniannya kita semua dapat bersilaturahmi dalam forum di Aula Kiyadirji Abdurrahman Wahid yang tentunya telah disematkan sebagai presiden pemimpin negara yang memiliki kepedulian dan keperpihakan kepada para kejanjikan Indonesia. Bapak-Ibu yang kami muliakan, tentunya kami juga menyampaikan permohonan maaf seharusnya beliau Pak Kepala yang akan membuka dan menajakan bergabung karena ada agenda, jadi kami akan bergabung di sini setelah ada agenda. Kemudian selama ini tentunya Bapak-Ibu perlu kami sampaikan juga bahwa stigma publik terhadap pekerjaan migran Indonesia cenderung negatif, bahkan destruktif bahwa pekerjaan migran Indonesia merupakan sumber masalah. Pekerjaan migran Indonesia merupakan pekerjaan rendahan. Hal ini terjadi salah satunya karena masih kurangnya publikasi positif tentang pekerjaan migran Indonesia dan BP2NI sebagai lembaga pemerintah yang menanganinya. Tentunya publikasi dalam hal peranan penting dalam menyampaikan nilai-nilai positif terutama dalam branding lembaga BP2NI termasuk penanganan maupun pelayanan terhadap para pekerjaan migran Indonesia di mana saja tentunya. Dalam rangka untuk memperkuat peranan BP2NI, maka diadakanlah kegiatan sharing session dan diskusi dalam rangka pencegahan TPPO dan pelindungan pekerjaan migran Indonesia di lingkungan BP2NI melalui kolaborasi dan sosialisasi dari kegiatan manusiaan yang telah hadir kepada Bapak-Ibu semuanya. Ada Ibu Yuni yang tentunya nanti akan memberikan pengalaman-pengalaman beliau bagaimana beliau dalam hal ini melakukan publikasi sebagai perniagaan pekerjaan migran Indonesia yang sekarang tentunya Bapak-Ibu sudah ketahui semua ya sudah berapa followersnya nih Ibu Yuni ya nanti beliau akan menyampaikan sendiri ya bagaimana sebetulnya bisa menangkan brand BP2NI terkait dengan penanganan pekerjaan migran Indonesia. Ibu Yuni ini adalah di Hongkong yang melalui media sosialnya dapat mengajak serta menyebarluaskan nilai-nilai positif tentang pekerjaan migran Indonesia sehingga perlu adanya kegiatan guna untuk memperkuat branding dan citra BP2NI di masyarakat. khususnya melalui media sosial dengan Bapak-Ibu tentunya memaksimalkan beliau yang sudah mempunyai pengalaman dan jejaring sosial yang tentunya sudah tidak asing lagi yang Bapak-Ibu bisa buka Youtube-nya atau IG-nya beliau, Facebook-nya itu sangat aktif beliau ini. Nah agar kegiatan ini tentunya kami juga mohon nanti Bapak-Ibu yang hadir di sini aktif dalam diskusi ya diskusi nanti Bapak-Ibu kami harap untuk bisa aktif mengikutinya dan tentunya banyak hal yang bermanfaat yang nantinya akan diimplementasikan kepada Bapak-Ibu semuanya di unit karena ini yang kami undang adalah unit teknis sebagai PIC di kehumasan dan dari Ustadin juga ya ini juga nanti tentunya ada kolaborasi dan sinergitas bagaimana dalam hal meningkatkan publikasi BP2NI, brandingnya BP2NI supaya juga imes daripada masyarakat tentunya akan berubah, mindsetnya akan merubah mindset masyarakat bahwa pekerjaan migran Indonesia ini adalah sebagai pahlawan devisa bukan hanya sebagai PNI yang membawa masalah ini nanti tentunya dengan adanya kehadiran naas sumber di sini Bapak-Ibu bisa mengambil manfaatnya, ilmunya bagaimana supaya bisa menyebar luaskan kepada masyarakat itu saja Bapak-Ibu untuk supaya bisa efisiensi waktu ya untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya tentunya apa yang sudah kami sampaikan ini menjadi perhatian Bapak-Ibu semuanya dan kami mohon terutama juga dari kami sendiri tim di Humas ini juga apa namanya memanfaatkan ya, memanfaatkan waktu betul kira-kira apa, pengalaman-pengalaman apa yang bisa meningkatkan di kehumasan ini mohon untuk juga nanti tim di Humas juga fokus ya menggali, menggali daripada ilmu-ilmu dari naras sumber kita itu yang bisa kami sampaikan Bapak-Ibu kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang terkenan bagi Bapak-Ibu semuanya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kegiatan, session, dan diskusi dalam rangka pencederaan TPPO dan pelindungan pekerja migran Indonesia saya buka secara resmi terima kasih terima kasih terima kasih hadirin sekalian acara kita pada pagi hari ini dihadiri oleh naras sumber kita yang merupakan pegiat kemanusiaan Ibu Yuni Andarwati beliau juga merupakan seorang influencer media sosial di Hong Kong Dan dalam rangka pencegahan tindak penduduk perdagangan orang dan juga perlindungan pekerja migrat Indonesia, BP2MI berkolaborasi dengan Ibu Yuni melalui media sosial untuk memperkuat branding BP2MI di masyarakat kuas, khususnya untuk pekerja migrat Indonesia dan calon pekerja migrat Indonesia. Untuk itu langsung saja kami undang narasumber kita Ibu Yuni, Andarwati dan selanjutnya acara diskusi akan dipandu langsung oleh Ibu Dina selaku moderator. Kepada Ibu Yuni dan Ibu Dina kami silakan untuk memulai diskusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan yang menyalir atas hidup kita semua, semoga semua mengalami hidup lagi ya. Terima kasih mungkin teman-teman sudah kenal dan terima kasih Ibu sudah ngasih saya waktu. Saya selalu berpikir, saya tidak perlu bermimpi untuk duduk di sini. Jadi bagi saya, saya hanya orang biasa, wong deso, kaget duduk di sini ya. Jadi saya itu masih gemeteran. Sejak saya pulang ke Jakarta itu, saya selalu mikir, kok selalu gemeteran. Ternyata laber ya. Oke, jadi seperti yang dikatakan, wong sebenarnya terlalu berlebihan. Kalau dikatakan saya adalah penggian, saya bukan siapa-siapa. Tapi karena mungkin pengalaman saya selama di luar negeri dan melihat banyak sekali, apa ya, yang kelihatan kan yang viral itu yang jelek ya. Kalau yang baik itu jalan sekali terkenal dan viral. Begitu juga dengan BP2MI. Jadi BP2MI ini sangat bagus sekali, tapi nggak mungkin viral. Kenapa? Karena akan tertutup sama yang jelek. Dan di media sosial ini, saya pribadi banyak dengar dari ngaji filsafat Pak Faiz, di mana kita tidak bisa menghalang-halangi sesuatu yang jelek untuk naik ke atas. Dan kita tidak bisa melarang orang lain untuk berhenti melihat yang jelek. Bagaimana caranya? Kita harus menyiimbangi. Yang baik juga harus naik. Tapi pada kenyataannya, saya sendiri tidak kenal BP2MI, bahkan saya sempat salah paham dengan BP2MI. Saya sempat mencah-mencah dengan BP2MI, yang di mana saya katakan bahwa kalian tidak pernah bekerja. Itu saya pernah setahun yang lalu. Karena saya terpancing emosi di mana saya mendapatkan masalah, dan BP2MI tidak bergerak sama sekali. Itu menurut pendapat saya. Saya ada buktinya. Tapi setelah saya mengenal Pak Benny, itu pun kebetulan ya, Pak Putra ya, waktu itu ada masalah dengan salah satu penerbangan, dan view saya itu 5.000 live ya, 5.000 sampai 10.000 waktu live. Saya sendiri juga eren. Artinya adalah bahwa sebenarnya banyak masyarakat yang butuh informasi. Dan nge-share. Dari situlah saya kenal Pak Benny, tanggal 25 Juli, saya sangat ingat dalam pikiran saya, di mana Pak Putra menghubungi saya, Pak Benny menghubungi saya, tapi saya tidak nyangka. Karena bagi saya, bohonglah kalian ini, giliran ada masalah baru hadir. Jadi saya punya pikiran negatif terus. Terutamanya pada pejabat yang pake seragam. Karena saya adalah rakyat bohong deso. Sangat takut dengan para pejabat yang pake seragam. Saya ingin maaf ya. Tapi ini adalah kenyataan di dunia para pekerja migren ya. Kita itu sebenarnya enak banget lihat pegawai tiba-tiba tak bantu untuk tak kasih uang. Jadi paradigma pemikirannya para pekerja migren itu terlalu jelek. Tapi setelah saya mengenal Pak Benny, dan dia membuka diri, berbicara, Pak Putra juga sempat hadir, bahkan Pak Putra itu sempat dijatuhkan, sejatuh-jatuhnya. Bahkan maaf Pak Putra, saya bungka rahasia, ngeblok saya. Jadi Pak Putra itu kayaknya marah sama saya. Tapi itulah media sosial. Tapi saat ini, yang jadi pujaan itu, selain Pak Benny, Pak Putra di Hong Kong. Kenapa? Ya, tepukan tangan buat Pak Putra. Jadi Pak Putra itu tokoh kedua BP2NI yang dihajar habis aman episode. Samen boleh lihat di komennya. Pak Putra dihajar habis, dihina habis-habisan. Dan, sebenarnya, mereka yang menghina karena gak kenal. Dan gak tahu. Karena Pak Putra itu pakai seragam, di belakangnya ada bendera BP2NI dan bendera Marah Putih. Itu adalah serangan yang paling dahsyat, yang pernah saya lihat. Tapi setelah mereka tahu, saya menceritakan sebagaimana Pak Putra bekerja, apa yang diterangkan oleh Pak Putra itu tidak salah. Karena itu teori. Karena itu teori. Dan prakteknya itu Pak Putra gak tahu. Jadi Pak Putra menyampaikan secara teori. Di praktek, Pak Putra kalah dengan saya, yang bukan siapa-siapa. Nah, dari situlah saya selalu bilang, BP2NI harus mendadik seseorang di praktek. Bukan hanya main di teori. Dan hari ini, kemarin, Pak Putra itu menjadi favorit di Hong Kong. I love you Pak Putra. Jadi semua orang umum, tepuk tangan sil. Jadi, saya gak tahu kenapa orang yang pertama kali dijatuhkan, jadinya diangkat. Begitu juga dengan Pak Bini. Ini saya ceritakan kenapa Pak Putra. Karena Pak Putra hajarannya lebih parah. Dan jangan lupa Pak Bini juga dihajar habis-habisan. Dan, itu kemarin apa? Kalau kita kuat mental, ya kita jadi. Gak kuat mental, menurut. Itu sudah nyata ya, di dunia media sosial. Dan itu terjadi pada saya. Saya itu dihajar habis-habisan. Makanya Pak Putra bilang, iya Mbak Yuni, saya sekali dihajar-hajar, udah don. Saya lihat Miss Yuni itu ternyata sudah dihajar berkali-kali. Nah, bagaimana saya pingin menggantung BP2MI? Karena saya berbadi melihat BP2MI itu kerjanya 24 jam, kali tujuh. Wah, aplaus buat para, para team semuanya ya, dan para pekerjaannya ya. Karena, ini yang kami tidak ketahui. Kenapa saya bilang, kenapa kita tidak berani muncul di dunia media sosial? Saya cuma pingin bilang, pertama kali saya kenal Pak Benny, followernya Pak Benny itu 12 ribu. Sebelum tanggal 25 Juli. Karena saya punya script sosialnya. Tapi setelah nge-share punya saya, Anda bisa lihat di temannya Pak Benny, berapa ratus orang. Waktu pertama belum kenal Pak Benny, yang penontonnya paling banyak adalah 400. 100, 60, 200. Tapi setelah kenal saya, setelah muka saya sama anak saya, di screenshot sama Pak Benny, itu drastis. Penontonnya drastis, dan sharingnya drastis. Jadi semua di-share. Kenapa? Karena mereka melihat saya, saya menyampaikannya, sesuatu yang menurut pendapat saya benar. Dan sekali lagi, benar buat saya, belum tentu benar buat orang lain. Tapi saya selalu memberikan aura positif. Nah, kenapa selama ini Pak Benny, tidak dilihat, karena satu tidak dikenali, dan mereka tidak tahu tujuan Pak Benny apa. Padahal yang saya lihat dari Jawa Timur, Jawa Benang, Jawa Barat, Ganten, dan Kusat, itu sangat bagus sekali. Tapi kenapa tidak bisa diterima oleh masyarakat? Karena seperti yang saya katakan dari awal, mati. Majalah jendim. Jadi, tidak membuat saya itu ada alasan untuk melihat. kasih saya alasan apa yang saya harus dikenali. Itu semua tentang informasi. Dan informasi itu dibutuhkan saat ketepet. Kalau sudah kebetulan masalah, maka BP2MI akan dicari. jadi itu alternatif terakhir. Tapi kalau seandainya di media sosialnya BP2MI, BP3MI, BP4MI itu menyeluruh. Artinya adalah tidak hanya informasi. Kenapa tidak terbesit ide bagaimana para pekerja itu bisa punya feeling ingin pulang kampung? Ada enggak rasa untuk biar mereka itu tahu, oh Indra Mayu itu rumah saya loh. Oh ini Cirebon punya saya loh. Jadi mereka akan, orang-orang Cirebon akan melihat, weh-weh hari ini hari Jumat loh. Mungkin dari kita yang akan disuting. Jadi kan memberikan informasi di perkampungan. Di mana kegiatan di kampung-kampung itu seperti apa dan bagaimana. Jadi memberikan rasa pingin. Tahu tentang keadaan kampungnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tentang motivasi. Di mana, kayak pagi-pagi, mbak sudah makan belum, sekedar menyapa. Bagaimana pekerja migran. Hari ini musimnya apa ya? Jadi kayak diperhatikan. Jadi bukan memberikan informasi tentang kalian saja. Jadi kan seolah-olah satu arah. Ya ini yang sangat tidak bisa diterima oleh para pekerja migran. Kalian itu saya, 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 aku, aku, aku terus. Pak Jartan itu selalu ngomongnya aku. Kamu dengerin aku ngomong. Kamu dengerin saya ngomong. Ini undang-undang. Tapi pernahkah para pejabat mendengarkan kita? Jadi ini yang saya rasakan. Dan saya berharap nih, BP2WM itu bisa menyentuh hati. Touch the heart. Bagaimana bisa mengambil hati mereka? Karena kalau ikatan hati, itu sampai turun-temurun. Kenapa saya bilang sampai turun-temurun? Kemarin saya foto sama Cijuji, dia minta foto sama saya karena istrinya nge-pank sama saya. Lah anaknya juga nge-pank. Bapaknya juga nge-pank. Nah kan bingung saya. Harus jatuh cinta sama siapa. Jadi satu keluarga. Nah kenapa ini tidak bisa dipakai. Juga untuk BP2WM yang dimana Anda lah yang mengantarkan jenazah. Anda lah yang mengantarkan orang-orang sakit. Dan Anda yang menjemput mereka saat mereka diperdagangkan. Anda juga yang bekerja. Sangat keras. Tidak tahu siang malam hujan badai. Kalian yang melakukan semuanya. Kenapa tidak berani ekspos? Seperti yang Pak Paiz katakan. Kita tidak bisa menghalangannya yang jelek. Tapi kita harus menyeimbangkan yang bagus dong. Dan saya pribadi punya media sosial yang sangat banyak. Bahkan saya di-bank berkali-kali. Karena saya selalu memerangi sendikat sendiri. Kalau Bapak Ibu di sini kan sikat sendikannya barengan. Saya sendiri. Apa yang harus diserang? Mental saya. Media sosial saya dihancurkan. Tapi saya tidak pernah putus asa. Karena memang tujuan saya. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan jika kau izinkan aku memiliki permanen Hongkong. Saya akan berjuang. Saya tidak berdiri seberapa mereka benci saya. Karena jujur saya itu punya penyakit. Dan bisa dibilang. Umur seseorang tidak ada yang tahu ya. Jadi saya akan meninggalkan sesuatu yang bagus dalam hidup saya. Sebelum saya pergi. Jadi saya selalu punya prinsip bahwa berbagi itu lebih indah. Dan seperti yang Bu Yayo katakan. Saya sendiri punya rumah singgah. Yang tidak ada yang membiayai. Tidak ada siapapun yang mencari saya. Bahkan ngomong saya sumbang. Tidak ada. Tapi para pekerja migran yang nyumbang saya. Kan aneh dong. Bahkan saya pernah melakukan sumbangan 20 juta. Pada salah satu korban anaknya yang dibunuh Bapak Tiri. Karena mantan pekerja migran Taiwan. Dan juga salah satu pekerja migran yang dari Malang meninggal dunia di Makau. Sebanyak 10 juta. Yang satunya adalah dari Malaysia meninggal dunia. Dan mau dimakankan saja kurang 2 juta tidak bisa dimakankan. Itu bukan maut saya. Uang dari hasil Youtube. Jadi. Bukannya saya ingin pramer ya. Kalau kita tujuannya ikhlas. Itu dapatnya lebih banyak lagi. Dan saya mendapatkan itu dari Youtube. Kalau dipikir. Rumah saya. Yang rumah Sarah sekarang itu. Itu 30 juta per bulan. Studio saya 15 juta per bulan. 45 juta. Tiap bulan saya keluarkan. Dan saya nampung 5 anak. 10 anak. Tidak ada satupun pejabat. Tidak ada satupun instansi negara. Yang nyentuh saya. Tapi saya sendiri tidak ingin disentuh. Bahkan kemarin kalau tidak salah. Ada satu sawang dari pusatnya. Untuk menyurati pihak berwajib. Dan mengatakan. Saya itu sudah bekerja seperti ini. Seperti itu. Tapi sekali lagi. Kehadiran saya tidak ingin diakui. Saya tidak ingin meminta. Pemerintah untuk mengakuinya. Tapi saya itu ingin memberitahu pemerintah. Kalian itu punya kekuatan lebih dasar dari saya. Masa iya. Tidak berani pabrik. Benar gak sih? Jadi punya dana. Punya anggaran. Kenapa tidak mati? Kenapa orang-orang itu lebih mencintai saya? Jadi kalau di bandara bisa ditanyakan sama Pak Putra. Sampai keadaan bingung gak ya? Kok foto-foto? Dan saya selalu memperkenalkan pejabat. Oh ini Pak Putra. Ini Pak Bini. Kenapa? Karena saya pilih bukan saya yang diakui. Tapi mereka lah yang bekerja 24 jam kali 7. Anda-anda ini. Jadi kalian mau tidak mau. Harus ada pabrik figur. Oke kalau di pusat ini siapa yang akan dimunculkan. Tapi ingat resikonya sangat berat. Resikonya sangat berat. Bisa tanya Pak Putra sakitnya di sini. Jadi itu sangat tergantung ya. Jadi siapa yang akan jadi pabrik figur yang di luar. Itu harus kuat mental pertama. Dan biasanya yang netizen itu akan ngorek-ngorek keluarga juga. Jadi kita harus semuanya siap. Jadi buat ibu mungkin harus menunjuk seseorang yang berani. Satu test the heart. Pertama adalah secara umum test the heart. Dan kedua adalah tempat-tempat di kampung-kampung itu harus juga disoal. Diberitahukan sama masyarakat. Khususnya pekerja migran. Dan yang ketiga adalah bagian lupa. Yang ketiga adalah tentang joke. Bercandaan. Jadi selain informasi, selain tempat-tempat khusus atau jalan-jalan. Itu adalah joke ya. Bercanda. Jadi ada gaya-gaya nya buyon gitu. Jadi jangan cuman informasi jalan-jalan. Kan orang jadi takut-tetakut kok. Jadi diselingi. Ya saya nanti candaan seorang pejabat yang gak mungkin buyon-buyon. Cangkrik gitu kan gak mungkin kan gak pantas ya. Ntar pasti di itu. Tapi kan punya buyonan lain. Atau menggandeng seseorang toko yang buyonan. Jadi tapi buyonan jangan yang menjatuhkan para pekerja migran ya bu ya. Sebenernya saya satu ada video. Tapi saya gak sempat screen recorder. Salah satu pejabat atau istri pejabat mengatakan bahwa bertahun-tahun di situat. Itu udah hinaan ya. Mungkin bapak ibu sudah lihat. Jangan sampai kayak gitu-itu aja. Saya cuma pesen. Karena mereka sangat sensitif sekali. Dan tekanan itu banyak sekali. Selain dari keluarga. Juga dari masikan. Jadi mereka itu sudah cukup tertekan. Kasih kelonggaran. Anggap aja suami saya. Ya suami saya gak bisa bahasa Indonesia. Anak saya gak bisa bahasa Indonesia. Bisa dicek di media sosial saya. Anak saya cuma ngomong. Mami ya aku besok kemalim. Hah? Malim? Kamu ingin jadi malim? Iya gak apa-apa aku ingin kemalim. Ternyata dia ingin kemalam. Menurut saya gak lucu. Tapi semua teman-teman itu ngomong lucu apa. Wah otak saya bisa longgar. Jadi mungkin mengganteng seseorang yang bikin mereka longgar. Oh dia putar kasa mananya aja lucu katanya. Berarti kan mereka memang benar-benar butuh hiburan. Dan yang saya pesankan adalah BP2M ini harus bisa menentuh hati mereka. Jadi sopan santun ada mungkin perlu. Tapi buyunan juga perlu. Karena kita itu sudah banyak sekali tekanan. Dan sangat disayangkan sekali tempat-tempat yang seharusnya mereka tahu. Mereka tidak mau tahu. Karena mereka sampai sekarang berpikir bahwa takut. Nah anehnya kemarin saya waktu live itu datang ke tempatnya Pak Putra. Dua orang cuma berperdoman pada live saya. Datangnya Pak Putra dua orang. Jadi mereka langsung komen. Wah ternyata bener loh. Baru bilang ternyata. Berarti kan selama ini mereka tahu tapi gak mau. Karena mereka takut. Jadi bagaimana membuat aura mereka tidak takut. Tapi kadang-kadang sekali lagi ini juga pesen ya. Kadang-kadang para pekerja migran ada yang play bintim. Nah ini juga haruslah hati ya. Karena saat kita menanggapin itu tidak semuanya benar ya. Kadang-kadang mereka itu mencari kesalahan. Dan Pak Putra mungkin kemarin saya sempat SMS mengatakan bahwa BP2MI mana? Minta uang ya. Tapi saya minta bukti. Mereka gak bisa ngasih bukti. Karena ada mungkin pejabat lain. Selagamnya mungkin sama. Mungkin ya saya tidak tahu ya. Karena posisi ada di mana Pak Putra? Di Batam. Di Batam. Posisinya di Batam itu ngomong. Di Juni saya itu dimintain BP2MI uang 4 juta. Saya bilang minta bukti. Kalau memang terbukti saya akan ekspos. Tapi kalau tidak terbukti ya saya gak mungkin ekspos dong. Tapi ternyata tidak bisa memberikan bukti sampai hari ini. Berarti kan citranya BP2MI ini ada yang sedang memakai. Ada yang sedang memakai. Dan saya selalu bilang seragam boleh sama. Tapi yang belakang singkat sendikatnya itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada orang yang pakai seragam singkat sendikat foto aja. Foto aja. Saya bilang seperti itu. Saya tampak mereka. Dia bilang gak ada singkat sendikatnya belakang. Tapi seragam hampir sama. Berarti kan bukan dong. Nah. Yang sini saya sibuk mengangkat nama BP2MI. Di belakang layar ada orang yang sibuk sedang menjatuhkan BP2MI. Saya belum tahu lebih kuat mana. Dan saya pribadi. Saya memiliki tiktok. Mbaknya boleh cek ya. Bapaknya boleh cek. Uni TKW Hongkong. Yang original ya. Soalnya buahnya Uni TKW Hongkong. Diedit punya saya. Itu saya akan serahkan pada pusat. Itu punya saya pribadi. Followernya 72 ribu. Tapi sudah setengah tahun saya gak bisa memakai. Kenapa? Karena di Hongkong di bank. Jadi penontonnya sudah 12 M. Kan sayang kalau gak dipakai. Dan itu saya juga dapat dari orang dong. Orang itu memberikan dengan ikhlas ke saya. Karena dia buka terlalu banyak masalah. Saat dia nyerahkan ke saya. Itu posisi followernya cuma 15 ribu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Akhirnya diserahkan pada saya. Lah saya baru pakai satu bulan. Hongkong ditutup-tutupnya. Jadi gak bisa saya pakai. Karena itu saya akan serahkan pada pusat untuk dikelola. Dan jujur sudah dapat uang. Dari TikTok saya sudah dapat uang. Sudah masuk uangnya ke saya. Dan sekali lagi uang yang saya dapatkan. Saya kembalikan juga pada para pekerja migren. Banyak orang yang bertanya. Lah misul ini cukup tapi eh. Kalau dipikir cukup saya gak cukup. Tapi kalau dibilang cukup. Saya lebih dari cukup. Kenapa? Dulu saya megang uang 10 juta juga banyak. Sekarang pegang uang 45 juta untuk bayarin rumah. Saya merasa saya sudah cukup kaya. Walaupun saya gak punya apa-apa. Tapi saya merasa sudah kaya. Karena saya bisa membantu orang. Saat saya melihat bapaknya makan. Hasil YouTube saya. Saya itu merasa senang gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan YouTuber-YouTuber yang lain. Punya rumah besar. Mewah. Punya mobil. Saya gak punya apa-apa. Tapi saya tetap berharga. Pada akhirnya. Mungkin bagi orang lain sangat biasa ya. Untuk upacara ke istana ini bagi saya sudah luar biasa. Dan ini adalah penghargaan dari Tuhan yang diberikan pada saya. Dan tanpa rencana. Masa Uni TKW Hongkong datang ke Indonesia. Melebu istana. Ini penghargaan buat saya. Walaupun orang lain berkata itu biasa saja. Tapi bagi saya pribadi itu adalah penghargaan. Dan ternyata penghargaan itu bukan cuma uang. Saya pribadi merasakan penghargaan itu bukan cuma uang. Saya di grup di sini. Saya sudah merasa bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Tuhan. Nih saya gak tahu nih. Salah satu, salah dua, atau salah tiga. Melakukan sesuatu dengan ikhlas. Kalau Bapak Ibu kan modelnya naik langkah. Kan kita gak tahu nih. Yang paling bawah bisa naik ke atas. Yang atasnya bisa jatuh. Jadi saya selalu berkatakan. Ikhlas itu bukan. Tapi ikhlas itu kita rasakan. Hanya orang lain yang tahu. Dihargai juga orang lain yang memberikan. Karena itu saya selalu bilang. Dari beberapa orang itu waktu ikut rapat pimpinan ya Bu Yoyo. Saya merasakan mana yang ikhlas, mana yang enggak. Itu saya bisa-bisa tahu. Oh, mau kayak gini. Nah, begitu juga dengan perkataan migran yang ada di luar negeri. Dan sekarang memang saya fokusnya untuk BP2MI karena hanya BP2MI yang berani live. Ini benar-benar gila menurut pendapat saya. Padahal live itu sangat bahaya sekali. Kalau salah, tombak itu akan menancak pada yang live. Tapi saya sekali lagi appreciate banget pada BP2MI khususnya pimpinan. Soalnya kalau pimpinannya enggak berani live, apalagi anak buahnya. Jadi ini satu penghargaan bagi saya pribadi. Mungkin kita sharing ya. Bukan satu alif sama saya saja. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Boleh sekarang langsung. Baik, terima kasih mbak Lumi sharing-nya ya. Tapi sebenarnya sih teman-teman di sini, kita sebutnya teman-teman nih mbak. Karena yang mostly yang ada di sini adalah konten kreator mbak. Konten kreator dari BP2MI yang merupakan perwakilan dari masing-masing unit. Jadi kenapa kita undang di sharing question ini? Harapannya juga nanti bisa tahu sebenarnya yang dilakukan mbak Lumi apa saja. Nah, memang karena ini adalah sifatnya di situ sih ya mbak ya. Nanti teman-teman di sini bisa langsung tanya. Tapi tadi saya catat beberapa hal mbak yang menarik. Tadi disampaikan sama mbak Lumi. Bahwa kita sebagai lembaga negara itu bukan hanya perlu menyampaikan informasi searah. Seperti itu ya mbak yang kita tantep tadi. Kemudian memberikan ruang kepada pekerjaan migran. Artinya kita memberikan exposure ke masyarakat, khususnya ke pekerjaan migran itu melalui perdekatan yang penyentuh hatinya. dan tadi mbak Lumi sampaikan juga bagaimana kalau kita pulang kampung nih. pelang kampung virtual ya mbak ya. Jadi lebih ke hubungan interesnya para pekerja migran. dan kemudian ada lagi di catatan saya tadi itu exposure juga pada layanan-layanan langsung BP2MI yang bisa dikasakan juga untuk masyarakat. Untuk menyampaikan ke masyarakat, ke publik, ke PMI bahwa kita juga melakukan layanan untuk PMI sekarang langsung. dan tadi terakhir itu jokes, tapi tadi dengan catatan jokesnya itu yang ramah kepada pekerjaan migran. Itu yang tadi poin yang saya dapet yang kita dapet dari yang disampaikan awal nih oleh Mbak Yumi. Nah ini mungkin sebagai pemantik dulu ya sebelum teman-teman nanti akan bertanya. Mungkin dari saya dulu boleh ya Mbak Nekan? Oke. Ehm. Oh iya. Oh boleh Bu? Bu Karo silahkan ibu. Boleh ya? Boleh. Kalau Bapak Ibu belum tanya, boleh izin ya saya tanya dulu ya Mbak Tana Sumput. Ehm. Ini Mbak Yumi tadi saya merupakan sekali pengalaman-pengalaman Mbak Yumi ini luar biasa. Jadi terutama keikhlasan yang saya anju. Yang ingin saya sampaikan nih Mbak Yumi. Saya ini sebetulnya dari sisi saya, sebetulnya ini kan Kepala Biro Hukum dan Humas. Nah ini Humasnya ini. Saya kan masih, seharusnya kan tadi disampaikan Mbak Yumi ehm pabrik figur ya. Tapi kok apa ya, saya ini kalau muncul. muncul di Facebook, ya kita ini, atau Kepi IG. Agak, memang ada rasa-rasa tadi yang takut ya. Takut dalam membuat sebuah kalimat ya. Apa sih makanya kalau yang ini, kalimat itu. IG, narasi gitu ya. Nah itu, aduh mau nulis, ini tak takut ya. Ini ada rasa takut seperti itu yang tadi Mbak Yumi juga sampaikan. Harus ada keberanian, ya kan. Sebagai, kalau kita sudah live, apalagi sudah live ya. Dalam hal lain. Nah ini bagaimana nih Mbak Yumi strateginya? Seperti yang saya katakan tadi, di awal itu kita tidak bisa menerima seseorang berbicara ya. Seperti yang saya katakan, contohnya Pak Putra. Karena hari ini saya sudah punya contoh Pak Putra. Itu pasti dihajar di awal. Karena, kan kemarin Pak Putra itu dua arah ya. Tapi kan penerimaan mereka salah paham. Jadi memang di awal kita harus nganyakan ke mereka. Jadi, waktu kita berbicara itu sebenarnya komunikasinya lebih bertanya ke mereka. Jangan dulu memberikan informasi. Iya, apa sih yang mereka mau? Jadi, pertanyaan pada mereka semua nih. Oke, kalian di Hongkong itu apa sih yang kalian mau? Jadi, mungkin di media sosialnya ditanyakan, nih Hongkong apa sih yang mau dibahas? Mungkin itu yang ditanyakan. Nah, dari situlah kita akan melakukan pembahasan itu. Jadi, menanyakan apa yang kalian mau? Itu mungkin lebih amannya di awal ya, Bu. Karena sekali lagi, dulu saya juga informasi searah, Bu. Dimana saya selalu memberikan informasi tentang bagaimana hukum. Seperti apa dan bagaimana. Mungkin untuk pertama mungkin untuk publik figurnya adalah memberikan informasi dulu nih. Jadi, mungkin 10 menit. Karena sekali lagi tim tiktok itu akan memotong. yang paling penting yang mana. Jadi, dari situlah tergantung dari tiktok itu. yang namanya Airene itu mungkin bisa digandeng. Airene A. Apa? Airene... Nggak tahu bentar ada di YouTube. Di Facebook itu pinter banget mengambil. Dan sekarang dia sudah ngambil-ngambil punya-nya PPY ini. Bahkan sudah di-share. Nah, itu mungkin perlu digandeng untuk mengajarkan. Karena saya sendiri kalau media sosial sebenarnya saya tidak tahu ya. Saya itu nggak bisa bagaimana setting, bagaimana apa itu saya lihat. Lihat YouTube saya. Itu pil. Nggak ada editannya. 5 jam, 2 jam, 1 jam itu ya kayak gitu. Jadi, tapi editan itu menangnya di tiktok. Bahkan saya lebih terkenal di tiktok dibandingkan di YouTube saya. YouTube saya terkenal setelah tiktok. Kan aneh dong, saya nggak punya tiktok. Jadi, tiktok naik membawa nama saya. Baru mereka bilang, kalau ingin video lengkap silahkan datang ke YouTube Uni THW Hongkong. Jadi, anak-anak itu yang membantu kita naik. Bagaimana mereka membantu kita naik itu. Tadi di awal saya memberikan info tentang peraturan yang ada di Hongkong. Seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin dari BP2M-nya lebih baik menceritakan. Mungkin pemulangan sinasar hari ini seperti ini, seperti itu, dan seperti ini. Terus, mungkin bukan cuma satu ya, publik figur yang harus diangkat. Kenapa? Biar serangannya nggak cuma ke satu awal. Jadi, kalau di Banten, saya lihat Pak Putra sudah siap. Karena Pak Putra sudah punya positif. Di awal negatif, di keduanya pastinya positif. Lagi itu saya bilang kepada Pak Putra, naik om. Bahkan saya bilang kepada Pak Bani, orang yang berani naik, ya jangan dihukum. Kalau salah ngomong kan wajar. Saya sempat ngomong sama Pak Bani. Di mana, kan, sorry Bapak-Bapak ini kan teori. Kalau praktek kan nggak tahu kan. Di dunia nyata kan nggak tahu. Tapi kalau pemulangan jenazah, orang sakit kan Bapak punya. punya, nah itu ngomong-ngomong. Jadi, kalau daripada ngomongin peraturan. Lebih baik ngomong om ini ya. Udah. Oke. Jadi kalau ngomong peraturan nih, mungkin beda negara beda peraturan. Mungkin jangan ngomong peraturan. Atau lebih baik ngomong tentang Indonesia aja, Bu. Tentang Indonesia. Jadi kalau peraturan di negara tersebut, lebih baik kita bertanya sama mereka seperti apa. Jadi, modalnya pejabat kan mereka tidak mau disalahkan. Jadi itu yang kami rasakan. Di praktek kan kita tahu. Tapi kan pejabat itu selalu memberikan peraturan yang sebenarnya tidak bisa mengenal sama kita. Jadi, kelebihan BP2MI adalah menanyakan. Nah, mereka tuh dianggap gitu loh. Sebenarnya mereka ingin dianggap. Tapi, para pemirsa migran itu bilang bahwa saya itu ada. Bukan jangan bilang ini seperti ini, peraturan seperti ini. Kan menek, Bu. Bener nggak? Jadi, pabrik tidurnya bukan cuma satu. Yang kedua, ya itu harus berani dengan resiko apapun. Ya itu resikonya paling berat ya. Seperti saya katakan, pedang bermata tua kalau naik melambung tinggi, kalau jatuhnya. Ya itu, mungkin ada yang lain? Saya coba ya. Aduh, ada pemantik. Oh iya, silakan Bapak. Bapak ini, Bapak ini. Miknya halil itu. Miknya. Pemantik dulu. Pemantik dulu ya. Karena harusnya Pak Putra nih, Pak. Wah, ya udah. Bapak itu puas, Pak Sarian. Oh gitu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, dan selamat siang untuk kita dan keluarga kita. yang sama-sama kita hormati Bu Yuni, dan keluarga, dan para pejabat di Selatulah, dan teman-teman semuanya yang hadir dalam forum Sanitization dan diskusi. Secara prinsip, barangkali Bu Yuni dengan saya beda-beda tipis. Saya ini sedikit saja sembuhan saya. Sekecil apapun, keberadaan kita harus bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun Bu, jangan bercita-cita besar. Tapi kemudian kecil menjadi besar, Alhamdulillah. Kan begitu. Saya yakin Bu Yuni ini tidak ucuk-ucuk besar, pasti tidak, saya yakin tidak. Ya, masuknya kadang-kadang susah. Terus kemudian keluarnya juga susah, pasti banyak jalan yang dialami oleh beliau. Nah, terkait dengan BP2MI, ini memang katakanlah dengan kehadiran Bu Yuni, izin. Dengan kehadiran Bu Yuni tadi akan menambah banyak, katakanlah follower atau apapun gitu ya. Ini Alhamdulillah, nah ini kesimpulannya apa? Berarti izin, kita harus ya menggandeng, kesimpulannya hal itu, harus menggandeng. Tapi kemudian kalau mengawali tadi, ya kita harus pintar-pintar mengemas. Yang tadi Bu Yuni sampaikan, kita jangan menyampaikan peraturan. Kita nyampaikan berita dulu deh, apa sih yang kita lakukan gitu ya. Nah itu, terus kemudian Bu Yuni barangkali yang sedikit menjadi masalah, pertanyaan saya begini. Kita punya 28 satuan kerja, kan gitu Bu. 28 satuan kerja yang semuanya bekerja untuk BP2MI. Yang intinya juga menangani terkait dengan pekerjaan negara Indonesia. Pertanyaan saya, apakah dari 28 ini sudah dikemas menjadi satu media yang bagus? Kan gitu Bu. Jangan-jangan 28 ada 28, orang akan membaca belum, 28 ini ternyata bukan menjadi sesuatu yang sama. Wah ini bagaimana sih, menurut ini kok begini, menurut ini begini. Jadi beritanya akan menjadi sesuatu berita yang tidak fokus untuk disambut oleh kawan-kawan kita yang sedang bekerja di luar negeri. Baca ini begini, baca ini begini kan gitu ya. Nah, barangkali ke depan, dan ini nanti minta arahan dari beliau, apakah dari 28 yang kemudian mempunyai ini, apa ya, sama lah. Mungkin dari Pak Putra juga pengen, apa, mengekspos gitu ya. Nah, kemudian BP3 yang lain juga pengen mengekspos. Nah, apakah ini perlu kita kemas, gitu. Jangan sampai nanti dari 28 ini eksposnya beda-beda, terus kemudian, ya beda ini kan belum tentu bisa dipahami oleh yang membaca. Nah, tadi saya catat itu, ini harus dipahami oleh yang membaca, jangan menimbulkan pertanyaan. Oke, kalau tidak menimbulkan pertanyaan, ya informasi dulu, berita dulu, katakanlah seperti itu. Nah, ini nanti merahakan Bu Yuni nih. Nah, dari 28 ini harus kita kemas seperti apa sih, supaya menjadi nama BP2NI, gitu loh, Bu. Karena izin, Bu, orang yang tidak tahu bisa jadi. Izin, Bapak? Nah, jadi kalau dari sekian jenis tadi dikemas apa yang Bu Yuni sampaikan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Misalnya begini, Bu, barangkali, saya nggak tahu persis ya ini, apakah yang dikenal di sana itu hanya BP2NI saja, atau termasuk BP3NI, karena ada nama yang berbeda. Nah, ini, kalau tadi Ibu kan menyampaikan BP2NI, BP2NI, sementara kita di UPT punya nama BP3NI, Ibu, izin. Nah, ini bagaimana cara mengemaskannya nanti ya, Bu, ya? Saya kira itu, Bu. Demikian, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat, dan selamat sehat untuk kita dengul ke kita. Terima kasih. Ya, sebelumnya kita ucapkan selamat datang dulu kepada keparah BP2NI, Bapak BNRAMDANI yang ikut serta dalam acara hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat datang. Baik, silahkan dilanjutkan, Ibu Yuni. Bapak, namanya saya enggak ingat, sudah disebut, tapi saya memori-nya kurang bagus ini. Kalau ingin ngapalin nama saya gampang, Bu, Wedi, Bu. Wedi? Ya, saya di Banyuwangi punya, itu, Bu, pantai, Wedi Irem. Oh, oh, oh. Betul Wedi Irem. Saya cinta candaran Anda. Pasir, pasir. Oh, iya, pasir, ya, Wedi. Oke, terima kasih, Bapak. Karena ada 28 BP2NI, BP3NI, BP4NI. Nah, BP4, ya. Jadi, kalau saya pribadi merasa bahwa ini adalah bagus. Tapi kan tetap punya, punya guideline. Apa itu namanya? Bahasa Indonesia yang ngomong. Apa itu, punya aturan, ya. Di setiap tempat kan punya basic aturan, ya kan basic aturannya tetap. Tapi kan, standarnya sama. Tapi kan, penyampaian ini beda-beda, kan enggak ada masalah, Pak. Sama, ini dari Banten, luari Rujak. Dari Surabaya, luari Bakso. Kan yang milih pendengarnya. Pemirsaannya lebih menyentuh ke mana. Kalau menyentuh ke pusat, berarti kan pusat bisa jadi acuan. Tapi kalau menyentuh ke Surabaya, berarti kan kita harus belajar dari Surabaya. Jadi, kalau saya rasa nih, yang penting dasarnya BP2NI apa dulu. Tapi kalau masalah job, tempat, atau apa, kan itu kreasi mereka sendiri-sendiri. Dari situlah orang akan memilih. Dari situ orang akan memilih. Seharinya yang pusat yang harus lebih. Kalau saya satu orang bisa up 20 video, saya satu orang bisa up 20 video, masa pusat enggak bisa? Pusat punya tim loh. Tim kreatornya banyak loh. Masa enggak bisa? Memberikan informasi itu, masa kalah sama yang Surabaya? Masa kalah sama yang Banten? Berarti kan jualannya Bapak lebih banyak nih. Nah, yang milih kan pendengar. Mereka yang berat. Kita tidak bisa bilang, eh, kamu kan Surabaya, kenapa yang kamu lihat sekarang? Loh kan, rasanya beda. Jadi, saya lebih memilih, atau lebih pada umasnya adalah bagaimana kalian berkreasi. Seperti yang saya katakan, TikTok itu sudah diberikan ke saya, Pak, gratis. Padahal dapat uang. Nah, sekarang saya memberikan itu gratis pada Pak Benny. Artinya adalah, karena saya jualan di Hong Kong, enggak laku TikTok ini. Kenapa? Sebenarnya saya bisa menjual. Karena sebenarnya ada yang menanyakan TikTok saya. Karena saya takutnya TikTok saya itu dibuat, malah menipu orang. Karena saya yakin kalau saya lepas ke BP2NI, pusat, enggak akan ini menjadi sesuatu yang enggak benar. Jadi, mungkin cuma diganti nama saja. 72 ribu saya memberikan dengan ikhlas. Artinya adalah, kenapa tidak? Tapi, apakah yang BP4 itu enggak boleh? Ya, mereka boleh berkreasi. Yang penting standar basicnya BP2NI pusat, jangan dilanggar. Itu saja. Karena, kalau informasi siapapun berhak. Karena, kita lihat, Pak. Orang jualan kan olahannya beda, tahu. Sama-sama seboj kecel. Warung A sama warung B yang beda. Tapi, apakah kamu enggak salah? Kan juga enggak. Kan sama saja kacang yang dibuat. Jadi, kalau saya pribadi, orang tidak akan pernah bingung memilih. Di luar sana berapa banyak konten kreator YouTuber. Saya follow-nya sedikit, tapi saya menang di viewer. Satu bulan saya itu pernah lima miliar penonton. Jadi, bukan follower ya. Dibandingkan dengan orang di luar sana. Yang punya viewer 300 ribu. Saya follower saya cuma 100 ribu. Saya menang, Pak. Saya lebih menang. Kenapa? Karena saya tidak membutuhkan mereka subscribe. Tapi, saya membutuhkan mereka melihat saya. Apa yang saya sampaikan itu benar. Jadi, saya rasa yang ada di kampung-kampung enggak usah takut untuk mencuat. Untuk bersaing dengan pusat. Ada standar. Iya, yang penting standarnya BP2M. Itu harus sama, ya, Bu. Mungkin harus mengeluarkan standarnya. Ini yang tidak boleh. Ini yang boleh. Pastinya seperti itu. Tapi, untuk di luarnya. Kayak Semarang. Semarang bilang, Aduh, aku takut boleh ngomong gini. Keliru kok sama Bapak. Kena gitu. Padahal saya bilang, Bapak mengundang saya. Berarti kan Bapak sudah lihat punya saya seperti apa. Cara penyambehan saya seperti apa. Jadi, seperti yang saya katakan. Bapak sekarang kelohannya 30 ribu. Setiap kali Bapak nonton, itu seribu ke atas. Viewer yang pasti. Yang royal. Maksudnya, benar-benar stick sama Bapak. Dan Bapak sekarang punya aliran garis keras. Di Hongkong. Jadi, sekali lagi kalau Bapak ada yang ngomong tentang Bapak. Itu langsung diserang sama mereka sendiri. Nah, tapi jangan lupa. Bapak ada orang yang membenci. Itu diserangnya habis-habisnya. Makanya saya bilang tadi, public figure-nya itu harus berani. Karena penyampaian informasi saja tidak akan masuk di saya. Secara pribadi, saya tidak suka informasi, Pak. Saya itu sudah sumpah di kirim majikan. Bujo untuk kiriman duit. Anak nakal. Sama kasih informasi lagi. Males. Mungkin ada yang lain lagi. Mungkin sudah puas dengan jawaban saya, Pak. Mungkin Bapak-Ibu ada yang lain. Atau Pak Kepala, Pak Deputi. Akan mengambilkan Pak Kepala. Terima kasih, Pak Kepala dan yang kita hormati bersama. Bapak-Ibu, Bu Yudi, Bumuneratuk Bukaro. Mohon maaf saya bertahun terlambat. Saya tidak akan datang. Jadi, saya miss banyak. Nanti saya akan nyalakan. Termasuk di ibu-ibu. Akan dibangas. Apa ya? Saya mulai dari mana ya? Saya antara lain tergiur dan terdorong dari aktivitas sosmed-nya Pak Kepala dan juga terdorong oleh beberapa podcast yang saya sukai. Salah satu kita beri alam, agak tinggi memang. Satu lagi, aksensor itu, Pak Kepala dan juga penatap itu juga di sana. Si politik itu, akurvaisal. Tidak semua saya sukai, masyarakat yang banyak populer. Ada yang sama sekali gak saya tonton. Masyarakat yang populer. Tapi yang buah ini salah satu. Aktivitas Pak Kepala dan Pak Kepala dan selalu dorong kita. Jangan, inilah, expose lah. Gitu kan, kegiatan. Dan itu sudah kita melayu pelan-pelan. Bu Yudi, saya adalah pemanu saya bersosmed. Benar. Tapi di tengah malam saya itu ada kalanya saya sekali-sekali lakukan posting yang namanya. Iya. Facebook berbangga. Di perjalanan 20 tahun saya berfaisbuk mungkin, paling saya dimakan dengan posting. Dengan rencana. Saya pergi misalnya waktu di Mosko bertemu satu gubernur. Eh, ini kayaknya sayang nih. Karena gak ada laporannya disini aja lah sekalian laporan. Gitu mungkin. Ada disitu istrinya. Saya bertemu satu tokoh juga disitu pernah di bank di Indonesia. Suaminya dan keluarganya. Dan saya bertemu dan saya taruh tangan menurut saya dan nilai sejarah. Ada pesan itu. Kan ada kan mahasiswa mahir kita di Rusia di lalu. Eh, itu. Padahal bisa saya bikin seratus seperti itu. Tapi saya malu. Satu aja. Saya bertemu wali kota lagi. Bermur bisa seratus saya bikin. Satu saja lah. Tapi paling lima mungkin. Tapi dengan pakah badan dorong kita. Dan saya lihat pada tuannya. Dua minggu lalu. Saya kumpul anak-anak muda bawah ini. Siapa namanya? Ada disini gak? Yang saya agak ngobrol. Saya mau bikin podcast. Saya bilang itu banyak. Udah tiga minggu lalu sih. Tapi gak jadi dengan kesubukan lagi. Saya dapat beberapa gangasan. Podcast ini saya bayangkan 80% akan pekerjaan. Tapi 20% boleh gak passion hobi saya. Saya hobi diskusi politik. Hobi budaya. Hobi musik. Lagi patat misalnya. Hobi parwisata. Boleh gue itu. Kata mereka boleh. Boleh saya. Begitu. Permasalahan baik. Saya khawatir. Saya gak bisa level itu. Yang bisa level itu pakah badan. Karena beliau dari A sampai Z. Dan berani. Saya gak berani. Ya jujur. Maksudnya gilir nanti kasus ini pakah susuri. Saya gak berani. Karena one set setengah berani. Aku mau bikin terus. Ini jujur saya. Jadi ada banyak informasi. Tapi yang mencerahkan mungkin. Ada angle-angle yang orang melihat. Oh iya. Ternyata begitu. Nah gitu. Nanti yang kasus-kasus biarlah diri untuk pelindungan gitu. Nah di jenderal-jenderal kita disini. Ada sifat kita yang berpengalaman. Kalau saya. Hanya menghubungkan mungkin. Tapi perspektif-perspektif. Sistem pemajuan. Komitmen. Pencerahan dalam waktu meluruskan. Image yang tidak benar. Itu akan menjadi harapan saya. Kalau itu jadi. Itu pembukanya. Tapi silahkan bicara mengenai apapun kegelauan saya itu. Apapun dari bayu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih bapak. Kemarin sempat datang sama saya. Oh iya. Di juju-juju. Makasih. Oh iya. Saya. Bu Yuni ini keren kemarin pak. Saya kan gak ngak di lapangan. Beliau membuat. Dua panggung itu jadi keren. Saya umum beliau banyak lapangan. Tips-tipsnya itu. Dan ini kalian disana. Hati-hati seperti ini. Makasih. Makasih bayu. Terima kasih bayu. Terima kasih bayu itu. Terima kasih bayu itu. Saya juga ada yang dihungkong. Kita itu menutup diri pak. Dari segala informasi tentang keluarga. Karena kenapa? Kalau udah ditang di media sosial. Kita gak bisa menarik balik. Bahkan mendilip pun terlalu telah. Itu di awal cerita. Tapi dari perubahan zaman. Saya tidak bisa dengan offline. Karena saya menolong orang dari 20 tahun yang lalu. Secara offline. Tapi saya menolongnya cuman yang saya bisa tahu. Karena itu di tahun 2022. Tanggal 7 Februari. Saya itu baru membuka diri di pabrik pak. Kenapa? Karena terlalu banyak orang di luar sana. Yang membutuhkan bantuan saya. Tapi tidak bisa terkonek ke saya. Dan dari situlah saya membuka pabrik nomor saya. Seperti yang saya katakan. Nomor HP saya satu hari itu 100 sampai 200 telpon masuk. Nah. Menjawab pertanyaan bapak. Bagaimana ini pertanyaannya? Ya kan ya kasus ini kan bukan saya. Kasus ini kan bukan saya. Saya kan cuma ini aja. Ya gak apa-apa. Kan kasus kita aja yang kita tangani. Kan tidak semua milik kita. Loh mau saya dapat telpon dari Taiwan ya bapak ya. Dapat telpon dari Rusia. Dapat telpon juga dari Singapura. Kan itu bukan ramah saya juga. Itu bukan ramah saya. Tapi saya kan cuma menghubungkan. Saya menghubungkan. Dan sekali lagi. Saya cuma minta dari BP2MI. Seperti yang bapak katakan. Jangan pernah sentuh politik di kami. Kami itu trauma dengan politik. Itu pertama. Dan kedua agama. Suku. Adat dan budaya. Itu yang tidak boleh disentuh. Jadi. Kalau lainnya mau ngomong apa. Saya rasa kami bisa menerima. Tapi cuma politik, agama, adat dan budaya. Serta suku. Itu yang mungkin tidak boleh ditertawakan. Karena mungkin bagi orang lain biasa. Tapi bagi kami ada yang luar biasa. Kenapa Pak Benny kesana. Tiba-tiba ada yang nanya. Mau nyalek ya Pak. Padahal Pak Benny secara khusus. Tidak pernah ngomong sama saya. Tentang politik sama sekali. Kenapa saya bilang. Wah ini orang. Padahal di luar sana saya sudah di info. Hati-hati mbak. Ini ibu. Ibu yang politik ya. Tapi saya tidak pernah sama sekali tahu beliau menyebut politik. Sama sekali. Dari situlah saya kan bisa menginfokan pada masyarakat. Dia politik urusan dia. Tapi dia sekarang datang untuk membantu. Jadi. Saya merasa sangat aneh ya. Karena ada beberapa orang yang sengaja mencampur baukan. Jadi ini hati-hati juga. Ada aktivis. Yang memang tidak mau menerimakan apapun planningnya pemerintah. Siapapun. Siapapun. Seperti Pak Beni itu sebenarnya kalau Pak Beni bagi saya terlalu berani datang ke Hongkong tanpa protokol. Karena akhirnya seperti yang Bapak katakan. Bapak tidak mau menunjukkan. Bapak tidak individu. Sama saya sudah dulu juga seperti itu. Tapi hasilnya kan kita tidak bisa membuktikan. Karena sekarang itu aneh. Dunia sekarang itu aneh. Pembuktiannya harus ada Pak. Kenapa Pak Beni sekarang fotonya Pak Beni berselioran di media sosial lopo. Karena Pak Beni mau foto-foto dengan siapapun. Jadi jangan cuma diambil satu Pak. Ini ada seratus orang Bapak foto 51. Kalau saya yang melihat saya bilang. Duh bejabat fotonya 51. Berarti kan saya tidak punya kelebihan. Bapak jangan pilih. Berarti kan tebang pilih. Karena Bapak dekat sama dia baru Bapak foto. Padahal siapapun kan boleh dibutuhkan. Jadi lebih ke terbukaan. Tapi cuma tadi. Politik, agama, suku, budaya, dan bahasa. Jangan dibawa. Sekali tidak usah dibahas. Jangan dibahas politik. Mereka itu tidak tahu. Anti banget. Jangan biar mereka sendiri anti. Jadi kalau sudah berbicara politik. Kita akan mundur. Karena sudah ada tim yang memang sengaja untuk mengajukan tentang politik. Jadi jangan sesekali membawa politik di media sosial mereka. Mungkin ada yang lain. Atau ada pertanyaan lain. Podcast pasti gak? Podcast. Podcast itu bagus. Podcast itu bagus. Dan seperti yang saya katakan. Kita harus ngetil orang-orang TikTok Pak. Kenapa saya berikan TikTok saya pada pusat. Tolong dipotong. Podcast kan satu jam Pak. Mereka gak akan melihat kita satu jam Pak. Jadi kenapa saya bilang saya berikan TikTok ini pada pusat. Kalau dipikir saya bisa jual. Tapi saya ingin membuktikan bahwa. Khususnya konten kreator ini. Ini tugas berat bagi konten kreator. Masa iya Irene Nancy. Itu TKW. Bisa ngambil videonya Bapak bagus-bagus. Dan viewernya ratusan ribu. Masa tim kreator gak bisa? Kalian punya waktu untuk itu. Dia pembantu. Siang malam kerja. Boleh dicari Nancy. Itu Nancy Irene itu. Itu ngambilin punya Bapak sekarang. G2G itu diambil. Bahkan punyanya Pak Putra kemarin itu diambil. Dicomot. Saya tidak tahu bagaimana mencolot ya. Jadi cuman dicomotin. Podcast itu bagus. Tapi kan podcast satu jam. Siapa yang mau lihat satu jam? Gak ada. Tapi kalau dicomot lima menit. Wah mereka. Oh ini ini benar-benar. Jangankan itu. Seperti yang saya katakan. Kenapa Pak Putra dihancurkan? Karena dicomot yang jelek. Waktu Pak Putra ngomong yang bagus gak diambil. Tapi akhirnya sekarang yang terkena Pak Putra. Alabiu Pak Putra. Ini kan gak aneh Pak. Jadi Bapak Podcast bagus. Yang penting pesan saya lima kali. Jangan gede sebut. Dan langsung ngomong. Ini pada TikTok ya. Tolong dipotong-potong. Mungkin informasinya saya kepanjangan. Kalian kan tahu nih. Jadi menghadirkan mereka. Di-share ya mbak ya. Itu pernah kita meminta. Banyak pejabat yang gak meminta. Seolah-olah mereka bisa melakukan sendiri. Dan saya punya prinsip. Semut kalau gabung itu bisa membunuh gajah. Dan kami adalah semut. Jadi kami itu bergabung. Menjadi semut-semut yang akan menaikkan. Bukan menjatuhkan. Tapi kalau sesekali semut diinjir. Selesai mbak. Karena semutnya gabung. Dan Hongkong itu pusat. Taiwan juga pusat. Singapura juga pusat. Korea itu juga pusat. Jadi semut-semut itu bagaimana mengumpulkannya? Dikasih gula Pak. Dikasih gula mereka datang. Bukan diusir. Kalau diusir mereka malah ingin cari tahu. Kenapa saya diusir. Akhirnya membentuk gerakan. Tapi kalau ini loh. Tak kasih gula. Ambilen. Dan jangan diklaim. Maksudnya kalau video kita dibawa kesana ke sini. Jangan diklaim pak. Karena mereka dapat uang dari video kita. Biarkan mereka menikmati uang kita juga. Jadi mereka dapat uang. Mereka menanyakan sama saya langsung. Misun ini saya ambil podcastnya orang-orang itu. Uangnya diminta loh. Diklaim. Saya enggak. Jadi bisa diklaim pak. Jadi di Youtube saya siapa yang ngambil tanpa seizin saya. Saya ambil. Uangnya masuk ke saya. Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Karena bagi saya mereka bekerja. Dan saya harusnya terima kasih sama mereka. Karena mereka yang menyebabkan. Saya Youtube satu hari upload 20. Bisa di cek. Satu harinya 20. Satu hari. Berarti podcast saya kan sudah enggak jelas nih. Sudah kemana-mana. Dan dari situlah kenapa saya bisa menyentuh hati mereka. Dan pesen yang paling kuat adalah bagaimana menyentuh hati mereka. Mengutamakan mereka. Jadikan mereka ratu. Maka kita akan jadi raja. Saya punya prinsip seperti itu. Jadi kalau kita memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada. Dan mereka menganggap kita juga enggak ada. Jadi podcast sangat penting. Dan sekali disenggul. Rek di-share. Ayol di-share ya. Informasi ini bagus. Jadi dirima kalau ada yang bagus. Ayol ini tolong di-share. Ini tipnya TikTok ini. Ngompong, Taiwan, Singapura. Jadi disebut nama negara mereka. Mereka itu kalau disebut itu bangga. Oh iya-iya saya. Jadi mereka merasa aku itu diakui. Ada yang lain lagi mungkin Pak? Itu yang namanya Nancy. Ada yang lain. Ada yang lain. Kenapa ada suara siapa? Pak Tadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera Bu Yuni, Pak Kabar dan pejabat dan pejabat sekalian Begini Bu, mungkin ada beberapa hal yang kalau dari bacaan saya itu ada perbedaan posisi Antara, atau perbedaan situasi lah Bu Yuni ya Antara Bu Yuni sebagai influencer yang datang dari posisi yang sama, setara Dengan lembaga negara dalam posisi yang lebih banyak prejudicenya Dalam menyampaikan materi-materi yang ingin untuk disertuh oleh masyarakat Kalau Bu Yuni bicara mungkin karena posisi yang setara itu akan lebih mudah Karena kan dalam posisi, kalau teori itu komunikan dan komunikator setara Maka penyampaiannya lebih enak Contoh yang paling konkret itu adalah ketika sosialisasi pentingnya BPJS Nah ini Bu Yuni kan diomong pasti sudah tahu sendiri kan Bahwa di BPJS itu juga ada teman-teman yang memang asistemi BPJS Nah kalau BPJS ini bicara ini, pasti tangkapannya kan berbeda Nah ini, ataupun contoh konten berikutnya adalah KJRI Suatu ketika menerbitkan peraturan, melihat situasi sosiologis di tanah air Banyaknya protein home atas penempatan pekerja medan ini Kemudian diberikan sebuah edaran pemenuhan surat izin Ya itu ya sudah kita tahu ya Lihat kemudian di pembesaran-besaran dan akhirnya dijambut Secara konten, secara prinsip substansi Itu kan benar ya, sepakat ya Tapi secara delivery Pastinya berbeda kan Pemerintah dalam konteks pasti kan regulasi Lebih banyak obstaclenya gitu Dan juga tadi Orang melihat maksudnya, gak epokin aja nih Nambah-nambahan persyaratan bikin Dibet kan gitu ya Bu ya Tapi kalau dari sisi Bu Yuni Bu Yuni bicara dalam komunikasi yang setara Dan mewakili kepentingan Nah ini yang dua hal yang kutub yang berbeda Nah ini juga yang saya mau tanyakan ke Bu Yuni Sebagai yang berpengalaman Bagaimana untuk mensiasati kondisi ini Kemudian yang kedua Saya mungkin cerita sedikit Bu ya Sebenarnya saya di Malang Malang itu waktu jaman saya disana Kita selesai ke UPP UPP adalah UPP orientasi perangkat perangkatan 12.000 setiap tahun Kita lakukan pada saat itu Suatu ketika Alhamdulillah Saya mendapatkan kesempatan Ke Hongkong Waktu itu diajak Oh ya udah udah malam Nah sampai sana Saya berjalan-jalan di Porcak gitu Tama itu Tiba-tiba ada yang teriak Baik banget, baik banget Ternyata masih ingat Kolek Pem itu yang pernah diinteraksi dengan Dino Nah ini persoalannya Mungkin Pada saat itu Kita mau berdekatannya dengan Kemanusiaan Artinya komunikasinya langsung Pada saat itu Nomor itu saya kasih Bukan untuk pengaruhannya Makanya Jom 12 malam Kadang-kadang jam 2 malam Ada aja Atau makanya sekedar cerita Curhat Pak saya disini sehat Bukan juga berdekat saya Pak gaji saya disini Saya dapat bonus-bonus Misalnya Tapi Ini persoalannya kan Tidak sesederhana itu Bu ya Kalau Bu ini mungkin Dalam satu hari Kegiatan itu Sebagai apa Kegiatan utamanya Tapi kalau misalnya Konteksnya mekerja Dengan tugas-tugas yang lain Gitu ya Ataupun dengan minim Pengalaman Atau minim waktu Ini kan agak sulit Ini juga Bagaimana Terima kasih Dan Terima kasih Oke Terima kasih Bapak Bagaimana komunikasi yang setara Lada disitulah saya sedilang Selalu Bapak pejabat yang mengatakan Saya dan aku Aku-aku terus Kalian kan tidak pernah bertanya pada kami Kalian mengeluarkan Aturan kan Saya nanya sendiri Saya bisa bilang seperti itu Oke lah Masalah Surat izin Apakah kalian pernah bertanya pada kami Saat mengeluarkan surat izin itu Memang bagus Tapi apakah benar Kalian tahu Di lapangan seperti apa Kan tidak ada komunikasi Dua arah Nah ini yang sering saya tanyakan Sebelum membuat aturan Kenapa gak dicangking Para pekerja migran itu Untuk bersama-sama berbicara Kenapa selalu membuat aturan searah BPJS apa masalah Tidak Saya pribadi Menurut saya benar Tapi bagaimana nih Menyampaikannya Kan tidak Tiba-tiba di bandara Dicegat Bukan saya menyawarkan BPJS Sebelum kalian mengeluarkan peraturan itu Sudah sosialisasi belum Enggak Enggak Disosialisasi pada seseorang saja Pada individu Dan individu itu punya koneksi Apakah besar Enggak Nyatanya gak bisa nyampe Dan saat saya membahas Tentang BPJS Kenapa bisa viral Ya karena Masyarakat bisa menerima Dengan logat dan gaya saya Nah Pemerintah juga harus berubah Kalau ingin mendekati rakyat Bagaimana Anda bisa mengatakan Ambil hati saya Kalau Anda selalu mengeluarkan Aturan Anda sendiri Tanpa memberhitungkan kami Anda yang nyatur Tapi yang melatihkan kami Lu Anda mengatakan Tentang khawatir Tentang perceraian searah Ini sebelum saya minta cewek Apakah Anda berpikir Apa yang dilakukan suami saya pada saya Tidak Anda cuma mendengarkan satu arah Kenapa tidak mendengarkan kami juga Maka dari itu kami selalu menganggap bahwa Para pejabat itu mempersulit tunjuk kami Kami ingin cucai uang Duit tak keren Apa sih yang dimauin pejabat itu Itu kan selalu Nah dari para Seperti itu Ya BP2MI Memperbaiki Sebenarnya seperti ini Kan Sekali lagi Sosialisasi itu tidak pernah Tidak sampai di kami Selalunya peraturan yang sudah ditetapkan Kami itu diajak makan bareng Tapi kami tidak dijelaskan secara detail Problemnya sudah Total Dan kalian sosialisasi Kan tidak menanyakan dulu Kenapa kami frontal waktu Surat izin itu Karena surat izin itu bukan Mempermudah kita Tapi kita harus datang PRT, KRW Dan katanya bisa online Tidak juga Pak Harus bayar Jadi kalau menetapkan aturan Apakah boleh Saya paham banget Untuk melindungi Tapi saya rasa sangat Double Informasinya sangat double Karena saya sendiri Yang mana Karena itu saya bekerja di Hong Kong itu Dari yang paling bawah Sampai yang paling atas Artinya adalah Waktu masukin kontak kerja Itu ada suatuannya keluarga Pak Semuanya ada Kenapa tidak dikonfirmasi Kalau masalah perceraian Ya tepuk dadatannya selera Kenapa istrimu ingin cerai Setelah di luar negeri Kalau menurut saya Ya kenapa Ya sebagian dari kami Itu tergiur oleh kehidupan di luar negeri Tapi kan tidak semua Nah pemerintah kan kumpulnya rata Semuanya dikumpul rata Itu yang pertanyaan pertama Dan yang pertanyaan kedua Apa itu Pak? Iya komunikasi dua arah Iya komunikasi dua arah Saya lebih memilih untuk komunikasi dua arah Makanya saya minta tolong BP2M ini Dapat informasi sebelum ketopalung Sudah disosialisasi Belum Itu aja sih menurut pendata saya Lebih kesosialisasi Jadi modelnya pemerintah itu ketopalung Baru ngomong Pak Itu yang sering kali menjadi kontra di Hongkong Karena Hongkong paling vokal ya Dan paling kri untuk menyatakan sesuatu Jadi kalau belum ketopalung Kan bisa komunikasi Kalau sudah ketopalung kan Akhirnya kita demo Pak Ya semut tadi itu Jadi semut-semut tadi itu bergabung dan menentang Mematahkan gajah yang sudah membuat aturan tersebut Dan test the heart Yang saya katakan adalah Bagaimana bisa mengerti mereka curhat Nah kenapa saya bisa tampil leluasa Karena saya menerima curhatan Saya mendengarkan kelukesan mereka Nah berarti kan dari humas Atau kadang-kadang mendengarkan yang bullshit Kadang-kadang kayak nyambung Pak curhatannya itu Nah semampu kita Ya dengarkan curhatan mereka ini TKW-TKW ingin curhat Yaudah di shoot aja Kita shoot kita tampilkan Nah dari situlah ini curhat tentang penipuan Satu orang kebawangan 300 juta Ya kita shoot aja Curhatnya ke PP2M Jadi kita punya tim Nah Seperti Bapak katakan bahwa Saya free saya hanya mendengarkan curhatan Nah Saya satu orang Nah Anda semua banyak kan Punya tugas sendiri-sendiri Harusnya dispesialisasikan Ini menerima curhatan nih Yang bisa diekspos Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten Lampung kan ada Ada yang harus dipecah dong Jadi biar gak fokusnya di saya Kenapa saya menyatakan ini Saya aja 100 Jadi tidak semua bisa kita layani Tapi sededanya kita tampil Aku tuh sebagai pejabat mau dengarkan ngomongan kalian Jadi bukan sahamat saya Setelah itu mungkin dari BP2MG, BP3MG evaluasi Jadi tidak harus kayak saya bisa upload 20 Tapi setidak-tidaknya nih Dari Jawa Timur satu Banten Satu curhatan yang gak jelas Gak apa-apa Itu kan kata hati Jadi kita tidak menghalangkan hati Para pekerja Bagaimana merasa dihargai Wom kita gak pernah didengar Atau cuma aturan aja Jadi pendekatannya Saya tahu Bapak punya waktu tertentu Tapi yang saya lihat Pekerjaan yang Dari BP2MG, BP3MG Itu 24 kali 7 Berarti kan sebetulnya ada yang harus dikekspos Dari satu-satu cabang itu Kenapa saya selalu bilang Banten punya ini Ya upload aja Jawa Timur punya ini Ya upload aja Kan itu kata hati Bukan kita Jadi mereka curhatan Kenapa Dan Seperti yang saya katakan Saya itu cuma penghubung Sama seperti Bapak tadi ngomong Kasusnya saya gak tahu Ya saya hubungkan saja Saya mendengarkan curhatan Saya sama kayak Pak Benny Oh saya gak tahu Yang di Singapura sakit parah ya Pak Katanya kalau Pulang ke Indonesia Gak punya uang Nyatanya saya hubungan Pak Benny Pak Eni ini menghubungkan Pulang Berarti kan kita Penghubung Kalau memang bukan Punyanya BP2NI Masalahnya Kita penghubung Karena kita mau mengambil hati mereka Jadi apapun kita Suatu saat Kita sudah dapat Hati-hati mereka Itu menurut pendapat saya Mungkin yang lainnya Terima kasih Ada yang lain Bapak Ada yang lain Bapak Ibu Silahkan loh Dimanfaatkan Betul ini Dengan kehadirannya Ibu Yuni Ini tentunya Sangat bermanfaat Pengalaman-pengalaman beliau Yang ini silahkan Silahkan Bapak Ibu Dari tim Umas Nah dan Mbak Dina Mbak Dina mau tanya Terima kasih Mbak Yuni Tadi udah ngobrol-ngobrol juga ya Mbak Yuni Mbak Ijin Pak Kabadan dan Para pejabat Perantama dan media Mungkin karena Kalau dari kami Kan lebih Teknis ya Mbak Yuni Karena Harapannya Di sharing session Dan diskusi hari ini Kita juga bisa Melakukannya Seperti itu Nah Mungkin ada gambaran Dari Mbak Yuni Kan kemarin Sudah ada roadshow Ke beberapa BB3 Kemudian Hari ini Alhamdulillah Bisa bergabung Disini Bersama Para pejabat Dan juga Tonton kreator Nah mungkin Boleh di sharing Mbak Karena dari Dari riset kami kan Dari Mbak Yuni Ada dua channel Yang Mbak Artinya ada Facebook Kemudian Ada Youtube Nah Ini Boleh tau gak Untuk yang di Youtube Mbak Yuni Lebih kemana Arahnya Dan membedakan Dengan Facebook Seperti apa Apakah kontennya Memang Spesifik Di Youtube Hanya untuk Kalau yang kami lihat Youtube itu Untuk Menerima Curhatan-curhatan PMI Seperti itu Dan di Facebook Memang lebih banyak Ke kehidupan pribadi Mbak Yuni Kalau kami lihat Secara Awam Ya Mbak Nah itu Boleh Sharing Apakah memang Ada treatment tertentu Untuk dua channel ini Dan Pemilihannya Seperti apa Gitu Dan Misalnya nanti Memang Akan ada Harapannya Kan akan ada Kolaborasi Yang kayak Antara B2I Nanti dengan C1 Satu channel Dari Mbak Yuni Boleh Disampaikan Mbak Kira-kira Ini Mbak Hal yang Paling memungkinkan Untuk bisa Dikolaborasikan Seperti apa Kalau Menurut Mbak Yuni Karena kan Kemarin Ada beberapa Pengalaman Di beberapa B3 Dari pandangan Baik Terima kasih Mbak Mbak Dina Terima kasih Oke Tentang Facebook Atau Youtube Atau IG Sebenarnya Facebook saya Leparan dari Youtube Kenapa Saya lebih memiliki Youtube Karena Youtube Ada uangnya Jadi Jadi saya Lepar ke Youtube dulu Setelah Youtube Baru ke Facebook Dan Facebook Kebanyakan Itu adalah Potongan dari Tiktok Yang Airene itu Dan kalau Kehidupan pribadi Karena di Indonesia Sinyalnya muter-muter Jadi saya Tidak bisa upload banyak Dan Kalau bisa dilihat Itu motivasi yang banyak Di Facebook saya Itu motivasi yang terbanyak Jadi saya Hari ini Baru buat status Kalau deket Butuh uang aja Giliran dapat uang Ngilang kayak Demit Nah Lihat komennya Berapa banyak Kenapa Itu Nek duni nyata Jadi apa yang Saya sampaikan Di situ Karena di Youtube Kita tidak bisa Memberikan tulisan Dan di Facebook Itu bisa dilihat Motivasi Bagaimana Menangani media sosial Bagaimana Dan seperti apa Nah Dikasih foto Jadi sebenarnya Foto itu Cuma Pemanis Jadi kalau Kehidupan pribadi Di situ Malah saya Tidak berani Hidupan pribadi Saya tampilkan foto Sebagai pemanis Gimana Apa aja Boleh ditampilkan Jadi Kalau di media sosial Lebih banyak Pembaca Dan potongan Kalau di Facebook Full version Sorry Di Youtube Full version Karena uangnya Banyak dari situ Dan Facebook Lebih mudah Di hack Sama orang Bagaimana Protect Protectnya Itu tetap Bisa di hack Apalagi 10 orang 10 orang Melaporkan Kelar Media sosial saya Jadi di Facebook Saya lebih berhati-hati Dan di Facebook Kita bisa Tulis-tulisan Jadi motivasi Motivasi Teman-teman Hati-hati Cowok Pakai seragam Polisi Jangan Sesekali Tergiur Itu orang yang Dipenjarakan Ternyata Ada Di situ ada Jadi kita Ambil seperti itu Bahkan Informasi-informasi Yang short Karena Kalau di pamflet Tulisannya Bagus Bagus Kita ada Melu Coba Lihat Status saya Satu jam Yang lalu Komennya kan banyak Ya betul Mis Waduh Itu sayang Jadi itu Kena ke mereka Jadi kalau Mana media sosial Yang banyak Kalau Indonesia Penontonnya Ada di Facebook Tapi kalau Di mancanegara Itu Youtube Saya Kenapa Dapat uang banyak Karena saya Nanya di luar Tapi Kenapa Saya Nanti Facebook Sebenarnya Saya rugi Kenapa Tidak ada uang Yang Facebook Tapi kan Tadje saya Bukan di uang Saja Saya Pingin Audien Saya Kan Anaknya Ada di Hongkong Ibunya Yang nonton Konten saya Indramayu Jadi Anaknya Kena masalah Dia Keluarganya Yang di Indonesia Anaknya Meninggal dunia Di Malaysia Tidak dikuburkan Keluarganya Indramayu Telepon saya Kan beda Cuman Kurang-kurang Tidak bisa Dimakamkan Ini kan Sebenarnya Nyes Padahal Pemerintah Hadir Ada Kenapa Tidak bisa Masuk Ini Pertanyaannya Kena Tadi Kita Memberikan Jarak Saya Rasa Media Sosial Pemerintah Itu Memberikan Jarak Berapa Banyak Yang komen Saya Minta maaf Saat Bapak Lai Dulu Cuman Startnya Sendiri Yang Melihat Tapi Sekarang Sudah Komennya Ada yang Tidak Jelas Ada yang Mengajar Sekali lagi Kalau media Sosial Komennya Tidak Jelas Itu Bagus Bertanda Media Sosial Kalian Terlepar Jauh Yang Dimana Bukan Ranah Mereka Mereka Sudah Menyentuh Jadi Kalau Media Sosial Itu Komennya Sudah Tidak Nyambung Dengan Apa Yang Dinas Sampaikan Itu Sebenarnya Bagus Berarti Sudah Jauh Yang Bukan Ranah Lagi Jadi Media Sosial Seperti Itu Karena Apa Yang Dilakukan Pemerintah Dulu Dan Sekarang Beda Karena Itu Perbedaan BP2MI Kenapa Saat Ada Salah Satu Atau Nanyain Kenapa Lebih BP2MI Karena BP2MI Yang Berani Pejabat Mana Yang Berani Saya Tantang Nih Tidak Ada Berarti BP2MI Melakukan Perubahan Bukan Cuman Katanya Karena Sebenarnya Saya Paling Fokal Kalau Tentang Peraturan Seperti Yang Bapak Tadi Katakan Surat Perizinan Ya Tidak Jelas Kalian Itu Cuman Eksekusi Buat Aturan Tapi Yang Melakukan Kami Jadi Kami Berat Yang Melakukan Jadi Saya Lebih Memilih Untuk Dua Duanya Kalau IG Itu Terlalu Nengrat Bagi Saya Karena Itu Sulit Pemahamannya Di Love Dulu Kalau Di Facebook Langsung Dikelihatan Jadi Terlalu Sulit Bagi Saya Dan Ingat Aldian Hitam Pengennya Menyentuh Kebawah Bukan Keatas Kalau IG Twitter Itu High Plus Nengrat Kalau Facebook Semuanya Ibu Saya Buka Facebook Berarti Artinya Adalah Itu Makanan Dan Audit Kita Pendidikannya Enggak Semuanya Atas Makanya Kita Menyentuh Hati Bahasanya Jangan Terlalu Tinggi Pak Pak Benny Tololek Tololek Saja Yang Suka Banyak Oh Bapak Gila Ternyata Bapak Bisa Bisa Seperti Itu Berarti Selama Ini Mereka Berfikir Bapak Cuma Marah Marah Aja Dan Bahkan Di Hongkong Ini Saya Buka Mungkin Amin Pak Saya Rancang Maksud Saya Bapak Benny Marah Di Start Itu Di Comment Di Hongkong Langsung Saya Dipojokkan Mbak Pak Benny Tadi Marah Sama Setaknya Nah Ini Berarti Kita Harus Hati-hati Jangan Pak Benny Seperti Itu Saya Bila Mbak Jangan Terlalu Mudah Percaya Dengan Apa Yang Kita Lihat Gula Dan Garam Sama 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 Gak Ada Bedanya Tapi Rasanya Beda Terus Dia Oh Iya Mbak Sampai Satu Tempat Lagi Eh Pak Pak Benny Ada Yang Nanyain Nyalak Padahal Pak Benny Tidak Pernah Ngomong Nyalak Ini Kan Pandangan Orang Sudah Beda Nah Pak Benny Itu Sebenarnya Ada Yang Nunggu Di Hotel Regal Kenapa Karena Mereka Berpikir Pak Benny Ada Disitu Berarti Kan Ada Opini Yang Menggiring BP2 MP3 Itu Ada Yang Menggiring Ada Orang Yang Memberikan Persepsi Jelek Dari Situ Saya Berpikir Lah Omorannya Bagus Kok Jelek Kenapa Saya Dengan Sutarela Membantu Karena Bagus Buat Saya Bapak Bapak Ibu Kebiasaan Ngomong Jadi Kenapa Saya Bila Bagus Saya Punya Masalah Kan Saya Tinggal Nganter Ini Jawa Tengah Jawa Barat Goleh Oma Jawa Tengah Itu Loh Nganter Itu Loh Jadi Saya Akan Bilang Dan Saya Akan Sebarkan Jawa Tengah Jawa Barat Jadi Saya Akan Memisahkan Biar Tengah Fokusnya Juga Sama Saya Karena Saya Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Andalah Yang Berhak Saya Cuman Orang Di bawah Kasar Karena Saya Jolo Di segolo Jolo Kan Dapat Sedaran-baran Dapat Ikan Dapat Keran Dapat Semua Tapi Saya Tidak Bisa Memakan Semuanya Makanya Saya Bagikan Oh Yang Keran Itu Jawa Beran Yang Cumi Itu Jawa Barat Jadi Saya Lebih Memilih Untuk Membagikannya Dan Juga Saya Selalu Pesan Hati-hati Media Sosial Ada Pedang Bermata Dua Itu Saja Ada Yang Lain Mungkin Silahkan Ada Yang Lain Silahkan Dari Unit Teknis PIC PIC Di Unit Teknis PIC Unit Teknis Silahkan Bapak Ibu Ini Kesempatan Loh Bapak Ibu Kesempatan Yang Sang Terah Untuk Bisa Menggali Seperti Apa Pengalaman Pengalaman Beliau Ini Yang Sudah Luar Biasa Silahkan Bapak Ibu Di PIC Di Masing Unit Teknis Mungkin Ada Genggala Dalam Mengelola Silahkan Pak 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 Masih ada Barangkali Teman-teman Yang Mau Menyampaikan Ini Kesempatan Langkah Kan Mungkin Malam Bu Unit Sudah Sudah Dari Kok 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 Mungkin Tambahan Ya Ada Kik Andy Sampai Tanya Sama Saya Kenapa Datang Kesini Apakah Di Endorse Saya Bila Tidak Karena Hanya BP2 Yang Berani Live Dan Kik Andy Nanyain Benarkah Boleh Dicek Saya Bila Sama Kik Andy Jadi Mungkin Kik Andy Karena Saya Bisa Membawa Membawa BP2 MI Yang Bagi Saya Terlalu Berani Untuk Live Apalagi Rapat Pimpinan Jadi Secara Perbadi Saya Juga Kaget Dimana Seperti Yang Saya Katakan Kik Andy Kan Jarang Yang Migren Ya Pak Ya Cuma Tiga Yang Seperti Angkat Sama Kik Andy Dan Semoga Kedepannya BP2 MI Juga Diperkenalkan Di Masalah Yang Luas Walaupun BP2 MI BP3 MI BP4 MI Sudah Ada Di Masyarakat Tapi Kehadiran Kalian Belum Pernah Dirasakan Oleh Masyarakat Kecil Dan Kenapa Kita Susah Masuk Di Kampung Kampung Sementara Sekarang Pakai Media Sosial Sudah Begitu Mudah Begitu Didapatkan Jadi Kenapa Saya Bila Media Sosial BP2 MI BP3 MI BP4 MI Itu Sangat Bagus Sangat Bagus Dan Saya Tidak Bisa Nge-edit Sampai Segitunya Saya Apreset Sekali Sama Tim UMAS Dan Tim Konten Kreator Cuma Masih Belum Dapat Viewer Nah Bagaimana Dapat Viewernya Itu Karena Yang Saya Bisa Lihat Youtube Saya Tidak Ada Editan Itu Cuma Timeline Saya Ngasih Ke Orang Lain Jadi Karena Saya Tidak Ada Waktu Dalam Waktu Satu Tahun Saya Punya Video 7500 7500 Video Berarti Berapa Banyak Perharinya Dan Ini Dari Jawa Tengah Jawa Barat Di Koleksi Bisa Setiap Jom Upload Bisa Upload Tiap Hari Tiap Hari Bahkan Kenapa Kalau Youtube Itu Tiap Itu 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 Diperkenalkan Oleh Youtube Youtube Sendiri Yang Akan Memperkenalkan Jadi Kalau Konsisten Seperti Itu Youtube Yang Akan Menyebar Bahkan Youtube Sendiri Yang Akan Memperkenalkan Di Dunia Bukan Cuma Indonesia Kelebihan Youtube Adalah Menyebarkan Di Dunia Lain Bukan Masuk Saya Itu Dunia Dunia Lain Maksudnya Selain Dunia Jadi Youtube Itu Punya Kelebihan Dimana Dihargai Kita Dihargai Saat Kontenmu Seperti Itu Konsisten Mereka Sendiri Yang Membantu Melempar Jadi Jadi Dari Rusia Belgia Jerman Dan Itu Absen Kalau Dapat Uang Kan Tambahan Kalau Saya Sendiri Ya Tambahan Itu Sangat Penting Kalau Saya Tidak Ada Youtube Kan Tidak Tidak Uang Tidak Jalan Tapi Untuk Pemerintah Itu Sampingan Kita Sudah Dapat Ada Budgetnya Bagus Semuanya Nah Di Awal Saya Minta Video Kalian Kirimkan Ke Saya Dan Bawahnya Ditulisi Ini Punyanya Jawa Barat Hubungi Jawa Barat Ini Punyanya Banten Kirimkan Ke Saya Saya Akan Angkat Di Media Sosial Saya Dulu Nah Di Bawah Juga Dilengkapi Untuk Video Lengkapnya Cari Di Banten Cari Di Jawa Timur Jawa Tengah Jadi Saya Membawa Sebentar Aja Semua Media Sosial Saya BP2 Ini Dipikirnya Saya Pegawai BP2 Makanya Saya Berikan Kesempatan Satu Bulan Dan Saya Pastikan Sudah Naik Karena Saya Akan Kehilangan Viewer Bapak Bapak Ibu Ibu Sebenarnya Saya Kehilangan Viewer Tapi Kalau Saya Bisa Membantu 100 Orang Yang Bisa Saya Angkat Telepon Saya Bermanfaat 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 Jadi Media Sosial Saya Bukan Cuman Ajam Sulhatan Dan Tangisan Air Mata Mungkin Satunya Belum Dimati Jadi Lebih Kesulhatan Saja Tapi Ada Solusi Nah Solusinya Siapa BP2 Jadi Saya Pengen Memberitahu Audien Saya Bermasalah Aku Semur Mokno Solusinya BK Itu Jadi Saya Mengatakan Solusinya Ada di BP2 MI BP2 MI Tidak Ada Urusan Cinta Cinta Tapi Sejadanya Kalau Dibohongin Bapak Punya Koneksi Ibu Punya Koneksi Dengan Polisi Orang Jawa Tengah Kan Lebih Mudah Berarti Viewer Saya Berkurat Tapi Saya Bermanfaat Jadi Sekali Lagi Kalau Dipikir Untung Dan Rugi Saya Lebih Rugi Tapi Saya Lebih Bangga Karena Saya Bisa Membantu Orang Lebih Luas Lagi Dengan Memakai Tangan Bapak Ibu Di Sini Itu Aja Mungkin Ada Yang lain Masih Ada Lagi Teman Teman Lain Ya Silahkan Bapak Ada Sini Ijin Kepada Bapak Bani Ramlani Juga Bapak Pejabat Tinggi Pada Kesempatan Ini Saya Menyambarkan Pertanyaan Saya Dari Unit Teknis PP Asya Tepatnya Di Korea Jepang Pada Kesempatan Ini Saya Menanyakan Jadi PMU Kita Tersebar Di Seluruh Dunia Dimana Jona Waktunya Berbeda Beda Terkait Hal Tersebut Dari Perspektif Mbak Yuni Yang Mengetahui Perspektif PMU Apakah Waktu Publish Kita Di Jona Indonesia Dan PMU Di Seluruh Dunia Apakah Waktu Publish Itu Menjadi Perhatian PMU Itu Itu Terima Kasih Oke Saya Langsung Jawab Tidak 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 Kenapa Dulu Saya Ngasih Khusus Buat Hongkong Mungkin Berpengaruh Karena Jamnya Masa Tapi Mereka Bisa Lihat Lagi Setelah Kenapa Yang Mending Kita Sudah Menyetuh Hatinya Kapanpun Dicari Jadi Tugas Kita Di Awal Itu Bagaimana Mengambil Hati Mereka Test The Heart Mereka Jadi Jam Itu Bukan Alasan Jadi Mereka Tidak Peduli Lihat Aja Bapak Barusan Live Aduh Ketinggalan Saya Tapi Masih Di Ikuti Ya Bapak Aduh Ketinggalan Saya Tapi Masih Ikuti Terus Di Share Berarti Memang Tidak Di Waktu Bukan Halanya Dan Kenapa Saya Bilang Untuk Terlalu Banyak Cerita Atau Tulisan Yang Tidak Jelas Karena Mereka Tidak Baca Nah Ini Mereka Tidak Ada Waktu Baca Penjelasan Lebih Baik Audio Karena Mereka Di Channel E&B Mereka Terjamos Nah Kita Bukan Pejabat Yang Bisa Terima Informasi Dibaca Ditela Dipahami Saya Tidak Faham Jadi Lebih Audio Karena Kita Menanggapnya Seperti Radio Jadi Informasi Atasnya Cuma Dikasih Penjelasan Satu Ojo Mutang Terus Iki Lihat Dengarkan Mereka Kan Nyantron Sendiri Jadi Jangan Dijelaskan Jangan Mutang Ya Kalau Mutang Itu Akibatnya Seperti Ini Seperti Itu Lah Kok Lihat Tulisan Wajan Di Sana Masih Belum Dicuci Jadi Saya Lebih Berpikir Ke Audio Ke Video Juga Boleh Karena Mereka Tidak Lihat Mutang Saya Wah Saya Kadang Di Kamar Mandi Kameranya Tak Sorak Liru Sayanya Cuma Denger A O O Mereka Udah Senang Jadi Artinya Tidak Memandang Waktu Yang Penting Kita Sudah Tahu Hati Mereka Kebutuhan Mereka Korea Jepang Mereka Butuh Hiburan Karena Mereka Kesepian Disana Saya Sering Ke Jepang Dan Ke Korea Mereka Kelihatannya Di Media Sosial Mereka Kebahagia Tapi Mereka Sedang Menghibur Diri Mereka Laki-laki Beberapa Laki-laki Yang ada Di Korea Itu Nangis Kangan Rumah Tapi Kaman Mereka Kaburan Kan Kita Tidak Mengatakan Bahwa Audion Kita Itu Semuanya Resmi Kalau Yang Kaburan Butuh Hiburan Jadi Saya Lalu Berpikir Kapan Dan Dimanapun Kehadiran BP2MI Dibutuhkan Jadi Jangan Fokus Pada Informasi Dan Tulisan Saja Lebih Keaudian Karena Mereka Nyantol Memang Informasi Dan Seperti Yang Saya Katakan Kenapa Saya Menyebut Irene Terus Karena Dia Yang Untuk Saat ini Berani Ngambil Berani Berani Ngambil Punyanya Pak Benny Sudah Dipotong Kalian Lihat Sendiri Apa Yang Disampaikan Pak Benny Dipotong Yang Apa Yang Disampaikan Pak Putra Itu Tutup Dili Gabel Nah Tim Timnya Content Creator Masa Iya Kalau Sama Dia Itu Ada Yang Lain Ada Lain Kalau Tidak Ada Kita Mungkin Pak Benny Yang Menyampaikan Berapa Hati Semangat 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 Jadi kalau saya ngomong Dia enggak ngerti Apa yang saya ngomongin Kalau Pak Tuan Di ngomong Saya juga enggak ngerti Apa Saya pegang absen 35 orang Kurang 35 Ini ada yang absen Tapi Enggak ada di luar 35 orang Di luar Di abad Esselon Satu Dua Dan Para Ini juga 35 Coba dikaitin ya Satu Dua Lima Sepuluh Lima 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 Protokol Tuh Lima Tiga Lima Pas Tiga Lima Enggak lah Saya sampai Gini Saya harus Pastikan Kenapa Karena Ini acara Ini acara mahal Kita bisa menghadirkan seseorang Yang kita bisa Sending session Dan apa yang sampaikan Bayu ini sangat Bermanfaat bagi kita Tentu bagi kita yang ingin belajar Kalau memang bawaannya gak mau belajar Ya pasti menganggap gak mungkin Ya Saya bahkan merasa Banyak hal yang saya belajar dari beliau Saya ingin sedikit menceritakan Bagaimana perkenalan saya dengan Mbak Yuni Perkenalan itu dimulai dari Facebook Beliau yang saya ikuti Ya Bisa mundur ke belakang Apa yang beliau Posting atau Sublight Itu sangat ajeng Ya Sangat kritis terhadap BPNUMP Dan saya orang yang paling seneng Berhadapan dengan siapapun yang Memiliki cara pandang yang kritis terhadap Lembaga Kepemimpinan Itu keren Ya Dan saya terlatih seperti itu Ya Saya terlatih Sehingga Kehadiran Mbak Yuni yang saya kenal melalui pesku itu Membangkitkan adrenalin saya Saya harus ketemu dengan orang ini Sama dengan Pak Salsor Ya Ketika Pak Salsor Melakukan jawab apa Kritik di Youtube beliau Itu membangkitkan adrenalin Saya satu-satunya harus ketemu dengan orang ini Ya Saya terlatih untuk Ya Seneng Kalau ada yang yang Tajem memberikan titik terhadap Apalagi institusi negara ini Saya seneng Sehingga Para pejabat Tidak boleh alami Dengan masyarakat Atau publik Yang Mengambil posisi berseberangan Dan akan mengkritisi Kebicaraan-kebicaraan kita Itu resiko Nah ini juga yang ingin saya latih Kepada para pejabat S1-2 Ya kalau anda ingin Dikritisi Jangan jadi pejabat publik Jadi pengusaha aja Dengan modal sendiri Kaya sendiri Ya udah nikmati hidup Selesai Tapi sepanjang Menjadi pejabat publik Yang dibiayai Gajinya dari uang rakyat Fasilitasnya Dibagi dari uang rakyat Itu resiko Ini penting ya Untuk melatih kita Sehingga Perkenalan awal dengan Mayuni Itu Satu saat Saya harus ketemu dengan orang ini Ya Apa yang di Posting ya Di Facebook Lain-lain Lain-lain Sangat rajot Nah ini nyambung Dengan satu acara Saya lagi ngobrol tentang Lata-lata perkenalan kita Tiba-tiba kita diajak oleh BNI untuk Kunjungan ke Kolea Kolea Ah maaf Ke Ongko Kita lakukan pertemanan Di kantor BNI Dalam Arbun Yusun Agenda Nggak ketemu nih Dengan cara pikir saya Mereka Ingin acara itu Di sebuah gedung Di sebuah tempat Yang menurut saya Ini terlalu elitis gitu Mohon maaf ya Saya itu kan Terlalu suka hal-hal yang seba Apa ya Formal gitu Wah saya bilang Udah lah Kalau Nggak mau ikut saran kita Untuk kita turun ke bawah Ketemu dengan komunitas Ketemu dengan BNI Yaudah Berarti kita Pisahin aja Waktu itu pari nanti Kita pisahin aja Dan pari nanti kita Bikin agenda sendiri Setelah Nggak sepaham Dengan temen lain Terkait Kujungan ke Ongko Anggaran kita juga Nggak ada Untuk ke rumah nanti Kan seperti saya sampaikan Tiga tahun Saya tidak pernah berluar negeri Kita punya anggaran Kepala badan Saya buang anggaran itu Dari pos saya Untuk program-program PNB Tapi Isu kedatangan saya Itu udah menyebar di Ongko Ini gimana nih Kalau kita nggak jadi datang Yaudah Saya kontakkan oleh beliau Hari nanti Bisa nggak kita berangkat Ke Ongko dengan uang sendiri Jadi patungan bisa Saya pakai uang sendiri Beliau pakai uang sendiri Yaudah beliau bilang Bisa pak Kita cari tiket murah Lah Pesan lah Kemudian Saya pesan ke beliau Oke Jangan ada satupun yang tahu Tentang kunjungan kita ke Ongko Dan masuk staff Makanya malam itu Kita berangkat ke bandara Yang nantar oleh Supir anak beliau Saya nggak gunakan supir saya Pokoknya turun di bandara Anaknya yang nantar Kita harus sendiri Check in dan sebagainya Saya pesan ke beliau Pak Cari hotel yang Jangan lebih dari 10 juta Kepala Kita hemat aja lah Lapain juga Kita juga tidurnya 2-3 jam Sampai di Hongkong Kalau masalah jam setengah sembilan Bani Karena belum bisa check in Atas hotel yang dipesan melalui Internet Oleh beliau Dan kala kita buat Dengan bangganya Saya Memvideokan Saat masuk ke Kawasan hotel Masalah saya videoin Saya videoin Hotel itu Saya punya salah satu temen Orang menadu Namanya April Bisa Bayu ini belum saya kontak Jadi dengan banggan Hotel itu Saya videoin Hotelnya kumuh Tapi nggak apa-apa Saya seneng Saya ingin buktiin Gue tidur disini Emangnya masalah bagi lo kan gitu lah Gue tidur disini Kumuh Sampai Kumpungkan kemana-mana foto Di kiri kanan Gang kecil Kamangnya juga cuma Tiga kali tiga Tiga kali tiga Ya udah nggak apa-apa Tujuannya juga Diapalik tidur di jajan Kita banyak jalan Detemu komunitas Saya share video itu Ke si April April itu anak kompong Tapi asal menadu Dia sangat mengenang saya Dari keluarganya Jadi dia dapat referensi banyak Dari keluarganya Saya tanya ke dia Til Kasih referensi hotel ini Baik nggak Maksudnya kan saya Ket-ket Halu hati-hati juga Hotel bener Jangan-jangan hotel ini Ada di kamasan tertentu Ya Hotel yang negatif lah Dia nggak memberikan referensi apa Menurut dia Ya nggak ada masalah Dengan hotel itu Mungkin kan itu pengetahuan juga Oke Kita nyimpan barang Bayangin barang kita Itu disimpan Di lorong aja Karena belum bisa cek Yaudah Pak kita cari kopi Jalan Cari kopi Ini pengalaman Jadi kalau Belum pernah ke negara Yang dimana kita mau berjakan Jangan sosok-sokan kayak saya Dengan sosok-sokan kayak Dari-dari Sama-sama On-nya nih Saya on ke belah badan Setupnya on juga Kan gitu Tapi modal sosok-sokan aja Gaya-gaya Oke Kita ngopi Masuklah pada sebuah skenario Kita mau nge-prek Bayuwi Saat ngopi Istanda Saya WA Bisa telepon lah Pokoknya Ada temen saya Yang sedang melakukan penelitian di Hong Kong Dia mau ketemu Bayuwi Seolah-olah Saya ini dari Jakarta Beliau tanya siapa Yaudah Beliau berani Biosun untuk Doktor S3 Minta di salo Saya apa-apa beliau Maksud saya Kalau dia salo Kita datang kan Kita mau kerjain Ketemu satu titik Bagaimana Beliau pelangga Pelangga Mencari Mana ini yang mau ketemu Terus saya awasi Dari jauh Saya bukini Dari jauh Rencananya gitu Udah Datanglah ke satu tempat Dimana kita dijanjikan Disitu Oke Datang disitu Ketemu Beliau Masuklah minyak Masih abril Bertiga Ujan-ujan Tentik Tentik Dan seorang anak Soleh dia Dikakkin makan Mampir makan dulu Bapak yang soleh Pak izin Iya Bapak yang soleh Karena kita anak soleh Soleh itu soleh Soleh itu soleh Soleh itu soleh Diberi makan Wajahnya Alhamdulillah Tahu kita Wajah Indonesia Kelaparan Tampak sedikit Tersesat Wajahnya kan Kita gak punya modal Ngobrol lama Bapak yang soleh Wajahnya menawarkan Ada anak PNB yang mau nikahan Mau gak datang ke Anak yang mau nikahan PNB Ya udah Kita seder aja Tapi kan kita masih pakai baju Ya jam Berapa ya Kita di Datang ke bandara Malam kan Berarti jam 10 malam ke baju Ini di Hongkong udah Meruas jam 12 Jam 1 siang Boleh gak kita mandi dulu Ya kita balik keluar Kita mampir mandi Kita jalan di tempat pernikahan Ikut beliau Pas beliau ikut Yang makanya itu beliau kaget Bapak ini gak bener nih Ya kan gak bener Kenapa Bapak-bapak Bapak gak boleh disini Bapak cabut disini Disini kenapa Kita kan gak tau Bapaknya ini Bapak Konewakilnya gak bener Nanti bahaya Nanti ada orang Indonesia Disini Lihat Bapak disini Gak bener Yaudah saya paham maksudnya Gak bener itu apa ya Daripada berdebat Minta penjelasan berikut Udah Yang penting kita mandi Yang malu Mandi Saya tuh sering dimanam Isi saya Karena mandi saya cuma 5 menit Gak ada waktu Bermandi lama-lama Kecuali Pak Redi ya Kadang-kadang Sabut itu misalnya Gunakan Siapa Udah keluar lah kita Ketempat Ketempat Pernikahan itu Kamu lahat di situ Dan sebagainya Sore Beliau salankan Bapak keluar dari waktu itu Nanti Bapak di mobil Suruh siapa ngambil koper Bapak keluar dari waktu itu Ya kalau gitu kita tumpak Di mana dong Tumpak tidur di mana Yaudah Bapak Tidur di tempat kita aja Tumpak lagi Tempat buyok Kamarnya Gak nyampe 3x3 meter Kamar buyok Yang kita tidur Dilangkai 3 Kamarnya 2,5 meter Mungkin bayang Kali 3 meter Hasilnya 2 Ada yang di atas Yang di bawah Yang di atas Ya udah Saya cerit sama Masa pertama Saya ceritanya Siapa yang di atas Sapa yang di bawah Lalu yang bilang Pak Dasar pasip si bolang Malam pertama saya menang Saya jempol Beliau ke nunggu Saya di atas Saya bilang Pak Saya sambil tiduran Bisa lihat ke bawah Pak Yang menang raja Yang kalah monyet Jadi monyet di bawah Malam kedua Saya menang lagi Saya raja Malam ketiga Saya mojanya Dia raja Saya kalah Ini perkenalan awal Dengan Mbak Yudi Ya Ya Alhamdulillah Selamat di Hong Kong Saya bisa bertemu Dengan Para pekerja Ya di Apa itu Mbak Yudi pertama Bukan pertama Makan Bapak Ibu tahu gak Makan Sekitar 5 ribu Mbak Yudi Ternyata disana Apa yang kita ingin Nyatakan kepada mereka Apakah kita ingin Nyatakan mereka Inegal Karena kalau kita Saklek hitam putih Pada regulasi kita Kita bisa mengatakan Mbak Yudi Itu akan menjadi sarat dokumen Yang ditunjukkan oleh PNB Tadi kita bahas Penguatan kata kelola penempatan ini Kita tidak boleh terjebak pada Hitam putih regulasi kita Ya Karena kalau kita saklek Untuk mengatakan bahwa Perjanjian kerja Harus dibuktikan sebelum dia berada Bagaimana dengan mako Sehingga tadi Saya saran saya kepada Ibu siapa tadi Ibu Ehm Serulina Ibu Apa ini kan Ibu Yangli Kita sedikit fleksibel deh Sepanjang ayu hukumnya Tidak ditarangan Dan tidak keluar Dan itu Artinya Negara yang memilih hukum Tersebut kita hormati Tapi kita memiliki jaminan Bahwa pendapatan itu Terus menjadi Perjanjian yang menjadi dua erat Perwakilan Republik Indonesia Sama dengan Malaysia Kalau kita mau saklek saklekkan Kalau undang-undang mengatakan Orang mau berangkat Pegang pisang kerja Ternyata untuk Malaysia Bisa ujungan Sang juga ternyata berangkat Kan gitu Terus apakah kita harus Dinyatakan yang di Malaysia itu ilegal Yang satu sang ribu itu Kan bisa diunjukkan Selain itu Yang berlaku Kan tidak juga Berarti ada fleksibility Dengan menghormati Kehormatan negara setempat Nah ke depan kita harus seperti itu Negara ini memang Diciptakan untuk Mengatur Melalui pelakuran Agar ada tertib sosial Tertib persenang hukum Tapi yang tidak menyuridkan Tapi yang proses dan mekanisme Tidak berkulit-kulit Inovasinya tidak terlalu panjang Sehingga dipantas Diperbanek Hal yang sulit Dipermudah Tadi kan ada beberapa Critical point Dari Mbak Yumi Kita sedang mengarah ke alasanan Walaupun Selama tiga tahun ini Kita sudah banyak melakukan Untuk memotong Mata rantai Alu di lokasi Atau belit-belit Kemudian selalu panjang Mempermudah Proses penanganan Tadi rapat Sudah kita putuskan BPJS Pemutusan yang bukan pekerjaan kita Kita cari kerjaan Ini kan aneh menurut saya Itu kritik saya Dulu ID ID itu kan bukan tulisan kita Dikerjakan oleh kita Alasannya Ketika saya tanya Kenapa sih Dikerjakan oleh BPJS Itu kan tulisan agar Kenapa dulu kan kita kasihan aja Hanya mempasilitasi Mempasilitasi itu bahasa halus Sebenarnya Ya Itu satu dulu Itu kan bahasa halus Mempasilitasi Udah jelas bukan kewenangan kita Kita urus Padahal banyak urusan kita Sesuai tugas fungsi kita Yang kita juga Belekotan dan kerabati Menghadapi masalah-masalah tugas fungsi Kok kita urus yang bukan tugas kita Udahlah Apa kita suka Bahwa dibalik Bahasa Mempasilitasi itu Ada sesuatunya Karena itu bercerita lama Apa kita harus menghentikan itu Mana Busey Loh Minah Kalau Ibu Seri Lohnya itu Wah itu orang paling judul Waduh Pak dulu Urusan-urusan begini itu Pak Di magma itu Pak Udah ada amplop-amplop Udah ada ciracas Udah ada ciracas Dari persoalan ID Yang akhirnya Berbuat pada Transasional Ini kan mengetikan Udah titikan bukan Code billing Kok menjadi urusan kita Itu kan urusan BPS Ngapain kita mau mengoplet code bill Apa beda dengan paskor Bisa BBJS Orang sudah bayar paskor Dia upload ke kita Orang sudah membuktikan Dia punya bukti Membayar medical check-up Upload ke kita Sama hanya BBJS Dia sudah membayar BBJS Upload ke kita Ngapain proses awalnya Code bill-nya dikerjakan oleh kita Memangnya kita anak BBJS Kenapa kerja Enggak Urusan dia Urusan dia Urusan kita Urusan kita Rekomendasi paskor Rekomendasi paskor Ini kita buka-bukaan Ya kita gunting terus Rekomendasi paskor Ini kepala balan Rekomendasi paskor Itu tugas kita bukan Maka Kita selama ini Menjalankan tugas Menerlukan rekomendasi paskor Itu bukan tugas kita Saya nih Mau keluar negeri Menerlukan paskor Itu ribetnya ditanya oleh Imigrasi Anda pesan Anda mau Berapa lama Tugas Anda apa Pesan Ada keluarga Ya udah tugas dia lah Mau PMI Mau apa Dalam hal perangkat Tugas dia Kenapa jadi urusan kita Menerlukan Apa temuannya Ini Rai Poy Apa temuannya Ternyata Itu juga Tidak ada sesuatunya Di salah gunaan Karena dia memiliki Kewenangan rekomendasi Ada nilainya Dan setiap Satu paskor Saya berikan apresiasi Kepala BP2M Makassar Seorang perempuan Dan berani bicara Berapa nilai Dari satu paskor Yang rekomendasinya Menjadi kekuasaan BP3M Itu bukan urusan Padahal paskor Untuk pekerjaan Itu kan nol Tidak ada uang Tapi karena Beralih kekuasaan Dari BP2M Seolah-olah Dia punya kekuasaan Berkomendasi Si A, si B Untuk dikeluarkan Paskor oleh pihak lain Disitulah nilai Yang lainnya Dia menolak Ini orang-orang Seperti ini Berikan apresiasi Berani jujur Berani melakukan Berberkirpan Dan berani membuka Apa yang menurut dia Ini buruk Ini hati Ini gak boleh terjadi Terus yang kamu lakukan Apa saya katakan Yang saya lakukan adalah Menyatakan kepada imigrasi Bahwa rekomendasi paskor Bukan urusananya Itu keren Coba kalau yang lagi Disini muda-muda Itu punya jiwa-jiwa Begitu Wah Terlain Lembaga ini Ini contoh ya Bahwa Kita senang Kepada pihak-pihak Yang secara keras Pahit yang berani Melakukan kritik Dan lembaga ini Dan kita sebagai pejabat publik Gak boleh anak Saya itu begitu Korea dulu Apa yang saya lakukan Saya jawab Ketemu dong Aku kan gak punya waktu Untuk Dia komen Aku jawab Ketemu dong Di kantor Supaya aku jelasin Kalau saya kan itu Saya itu lebih tertantang Kepada pihak yang selama ini Kritis Karena kritis itu Bukan berarti dia benci Mungkin saja Karena dia gak tahu Sejak informasi Dan kita gagal Sebagai pihak yang harus Berdelivery informasi Pada mereka Berarti kewajiban kita Untuk melakukan pencerahan Pada orang-orang itu Bahkan saya katakan Udah datang lagi kesini Nanti biayanya Saya tangguh Bayangin loh Yang koyangin Berapa kelompok Berantakan pihak Yang saya undang Dan omoposnya Saya kasih Ada kepuasan batin saya Dia datang Atas pertanyaan yang kritis Menyowat kita Menyalahkan kita Kemudian kita Jelaskan di ruangan saya Bahkan tanpa ragu Saya bawa ke ruangan Lantai berapa Yang jitu-jitu Saya bawa Ada gak penjabat publik Yang seperti itu Ada gak Lembaga Gak akan ada Ya Saya bawa ke lantai 3 Lantai kamu duduk Lihat Ini sistem kita Computer kan Buka Sistemnya seperti apa Mana nama kamu Tertertertert Buka Oke nama kamu disini ya Istilahnya kolom apa deh Kolom-kolom kan Nah nama kamu udah di kolom ini Terus kamu menanyakan Kenapa udah 2 bulan Belum naik di kolom apa Oke kamu lihat Tanyakan aja Ya Karena saya juga Berkepentingan Kamu staff saya yang nak Akan ketahuan Ya Berarti tugas saya Dauh untuk mendisipinkan Dan memberikan sanksi Tapi kalau staff saya udah Dengan apa Bekerja secara dengar Saya juga gak boleh Mendengarkan sepihak Kemudian tiba-tiba Saya menjatuhkan Hukuman secara sah Itu dorin Nah semua dari kasus itu Setelah mereka perhatikan Gak ada kesalahan Yang korom staff saya Berarti saya tidak Bisa mengambil Keputusan yang bisa Dorin kepada orang lain Terus pada staff saya Tapi mereka juga senang Akhirnya pulang Selain ditahu Mereka mendapatkan Pengetaruan dan informasi Yang benar Itu cara-cara kita Pertanyaan menarik Dari Mbak Yuni tadi adalah Kalau seorang Mbak Yuni Bisa menyampaikan informasi Dalam satu hari 20 postingan Masa kita lembaga negara Kok gak bisa Ayo siapa disini Umasnya Ini mulai Umasnya Sesta Berapa kali postingan Setiap hari Satu dua Kegiatan Dua Dua sampai tiga Kegiatan lembaga Yang begitu banyak Sehingga dulu kan Yang saya pernah memotivasi Please Kita ini lembaga negara Yang ditunggu oleh rakyat Akan diminta Pertanggung jawaban oleh mereka Bahasa Gauda Apa sih yang lo kerjain disana? Gue gak pernah tahu Apa sih yang lo kerjain Yang karena lo berkerja itu Gue yang ngasih gajah Malo Ngasih asilitas Tapi gue tuh kok gak pernah tahu Manfaat bagi gue itu apa Kan publik tuh punya hak itu Jangan salah Publik tuh punya hak itu Jangan kita selama ini Misalnya memandang Remeh Nah itu kan urusan gue dong Mengumumnya gue Tidak Kita bagian dari Negara Pemerintah Dan rakyat Berhak Bahkan tidak hanya Menunggu Menanyakan Mengadiri pun berhak Bapak ibu Satu saat Atas undang-undang ketentukan informasi publik Dia melaporkan saudara dina Menghapus Iya misalnya kalau dia malu Atas dasar Kita undang-undang ketentukan informasi publik Turunan dari Informasi publik Rakyat berhak atas informasi publik Lembaga negara Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu Atas informasi yang dia butuhkan Dia melaporkan kepala badan Dia melaporkan deputi Dia melaporkan direktur Dia melaporkan di tenis Dia berhak Mampus Kalau itu sudah dilakukan rakyat Siapa yang bela kita Gak ada yang bisa bela kita Gak ada yang bela kita Jadi tinggal tanggung jawab moral kita Tentang sebetulnya bahwa sebagai bagian dari Pemerintah Di lembaga BP2M ini Informasi publik itu sangat penting Kita tidak ingin lah di lembaga ini Mereka tahu Anggarannya besar Apalagi separuh ditambah Karena perjuangan dan berdarah-darah Terus sampai hari ini publik Gak pernah tata Apa sih BP2M ini? Yang jujur lah ya Dulu kan kita masuk ke sini Saya tiga tahun lalu masuk ke sini Ada istilah di luar Pak belum selesai Kita tahu apa dari BP2TK ini Udah berubah lagi di BP2M ini Apa sih BP2M ini? Nah ini kan tugas kita semua Banyak cara, banyak kerja Yang kita lakukan untuk lebih Secara masif bagaimana BP2M ini Tapi kalau mau jujur sampai sekarang Ya banyak juga yang belum ngerti BP2M itu apa Apalagi kalau bicara tugas fungsinya Termasuk tadi PMI-PMI Coba kalau ditanya kemulia Turun aja lah Ke Hongkong Karena nanti kalau dulu Supaya omongan saya ini gak di Gak di asal-asal ya Maksudnya itu tugasin Staf Umas ini Satu dua orang aja Ternyata turunnya di Hongkong Berinteraksi dengan masyarakat Dan PMI kita Tugasin mereka ke Malaysia Ngobrol dengan para PMI disana Temui mereka dari belokong kemana Di sudut mana Terus tanya Bapak ibu pekerjaan Pekerjaan Udah berapa lama Seti atas Ternyata BP2M Maaf Supaya kita fair-fairan ya Jangan-jangan gak tahu Apalagi kalau ditanya tugasnya Tau lah tugas BP2M itu apa Makanya tadi miris ya Kalau seorang Mbak Yuni Bisa menyampaikan informasi Hingga per hari 20 kodringan Umas ini dibiayai negara Kok gak bisa Pasukannya Ini keroyokan Kan kalau kita Perhadap-hadap Satu orang Mbak Yuni Disini ada umas Terkurang umas 17 17 17 17 Saya kadang-kadang nangis ya Saya lihat Youtube Mas Adi Ini dengar nih Di belakang Mau belajar Jangan-jangan ngobrol Masa kamu gak malu Punya pangkat-pangkat Kemudian kerja kamu Karah Daripada orang yang Nggak punya pangkat Nggak jabatan Nggak digaji oleh raya Tahu dirilah Perhatikan Kalau saya ngomong gini Udah liat Youtube-nya Mas Adi Coba kamu Adi itu ya Udah pernah liat Youtube-nya Mas Adi Mas Adi Saya potong ya Itu semuanya mengakut Tentang BBYB Dan followernya Dan itu menjadi pacuan Pada kami Yang di luar negeri Dan saya rasa Dia adalah umasnya BBYB Kamu kenal saya tanya Kalau talenta kalian Sebagai orang umas Nggak mau juga Untuk mencari informasi Kenapa lain Masa saya tuh Saya nanya gitu Udah Kalian yang bukan Passion di umas ya Pak Pindah ya Masa harus sampai begitu Yaudah pindah aja Pak Saya gak passion di umas Saya akhirnya passion Di penis yang lain Gampang loh Pindah saya Tanda tangan Saya gak akan memaksakan Orang yang gak passion jadi situ Dan saya gak akan Menempatkan orang yang hanya tuh Gagal-gagahan Dengan atribut Jabatan Gagal asik Saya gak tau Kalau kalian mengatakan itu asik Keluar rumah Orang lihat Pakai baju seragam Orang tahu Wah kerjaan yang hebatnya Masih mudah Udah kerja di lembaga pemerintah Terus hasilnya Masyarakat gak pernah kabah Lihat sekelas rumah Mas Habi aja gak tau Gila gak Saya mengikuti Dan kenapa saya nangis Karena dia tidak dibayar oleh negara Dia tidak diberikan seragam atribut Kebanggaan yang membanggakan Anak istrinya di rumah Tapi dia dengan sukarela Memposting konten-konten Yang itu diambil semua dari Sosialisasi DPI Itu keren ya Menurut saya keren Tapi kembali kepada Mineset Teman-teman semua Kalau teman-teman merasa Itu biasa Susah Saya mau ngomong berapa kali Seperti ini di Mimba Gak ada manfaatnya Gak ada manfaatnya Lo pertama Ya Samulani Apa tadi yang perempuan Coba Gak dibayar oleh negara Maaf Gak dibayar negara Harusnya Saya nih Saya malu Saya dibayar negara Saya gak bisa melakukan Seperti yang dia lakukan Dan itu sangat membantu BP2M Dalam hal informasi Terbantu Akhirnya itu bisa merubah Cata pandang Atau perspektif orang Tentang BP2M Tidak kenal menjadi mengenal Tidak tahu Akhirnya menjadi tahu Negatif menjadi positif Berarti kita akan tertolong Saya ingin memberikan hal lebih Kepada yang bersantutan Kepada mereka itu Kita undang suatu saat Kita berikan apresiasi Walaupun mereka pasti gak butuh itu Tapi kalau kita Berpikir memberikan apresiasi pun Enggak Tapi mengikuti cara yang dia lakukan Pun tidak Ini akan terlalu Jadi janganlah berpikir kalian Bagaimana memberikan apresiasi Bukitku gak ada di pikiran kalian Tapi minimal Bisa Mengakukan seperti yang dia kerjakan Yang itu sangat menargu Lembaga ini Kita udah keren Ada salah satu padahal Malu gini ya Kalau asal kunjungan saya Bayangin Bukitku Kumas sampai berapa Wah itu kepala badan Ke daerah ini Ke daerah ini Biaya negara Berapa banyak Kalau dihabisin Untuk bayar tiket Pesawat PP Untuk bayar hotel Itu uang negara Itu uang rakyat Gasri tambah Terus hasilnya Yang biasa-biasa aja Kalau dikompet Tadi ke Satu orang Mas Adi Satu orang Nansi Satu orang Mbak Yuni Kalah nih Pasukan tempur Yang jumlahnya banyak Saya akan sering ngomong Kalau kita diskusi Wah udahlah Kalau udah Adi tegar Dinah bicara Udah teori-teori Udah gak Kalau teori-teori Itu keren banget Kalau Yanu bicara Teori udah keren banget Udah Gak ada ngalahin Kalau udah teori Kalau soalannya kan Kita gak butuh Orang yang pintar Secara teori Itu yang sering-sering Disini Pak Jokowi Kita ini butuh Orang yang berani Memang eksekusi Teori bisa ada di kepala Karena mungkin Saudara-saudara ini Belajar Kuliah Terima baca buku Tapi kalau tanpa eksekusi Ya no Gak ada apa-apa aja Jadi perbandingannya tadi Perseorangan Dengan kita Pemerintah Sendiri Kita Berkelompok Dengan pasukan yang Begitu banyak Dan mungkin peralatan Yang begitu banyak Itu kurang apa lagi Nah kalau bicara peralatan Karena saya Penisuan Saya tiba-tiba Kami akan dikasih hadiah Dari Mbak Yudu Makasih Mbak Yudu Apa nilai penting Dari ini yang bisa tunjukkan Saya ini di politik Udah Ya 25 tahun di politik Saya di politik udah 25 tahun Ini dikasih Mbak Yudu Apa hal penting Apa message penting dari ini Dia peduli Kepada kepala badan Yang kalau saya laib Hanya modal pegang sendiri Saya pegang sendiri Pake handphone Handphone Kadang-kadang Pak Konil ya Goyang-goyang Artinya apa Peduli Terus kumas peduli gak Kepala badan Pernah gak ngerti Pak Bapak baiknya Kalau Bapak laib Ini pesannya Ini pesannya Seorang Mbak Yuni Karena menganggap informasi Yang saya sampaikan ke publik Apakah laib Itu penting bagi publik Sehingga Akhirnya beliau Menginisiasi Pak Dibantu pakai handphone Ini gak pernah Gatang pikirannya dari pemas Gak pernah Kalau saya dipikirin Sebagai kepala badan Oleh pasukan saya Ya udah peduli aja Dan saya jujur Selama ini Bermedia sosial Tidak untuk kepentingan pribadi saya Kalau Kepentingan pribadi saya Nanti saya bentuk tim Profesional Dengan peralatan Yang orang tahu Enggak Saya mah santai-santai aja Pada wilayah saya Coba Mana saya punya alat Enggak Di rumah gak ada Karena saya tidak Berkepentingan Untuk menjadi seorang youtuber Seperti yang lain Natural aja Ya Kalau memang Ingin membentuk tim profesional Kepentingan jadi youtuber Apalagi misalnya Yang-yang-yang Percitraan Masa sih gak Gak mampu beli alat Mungkin kalau di BP2MV Gak mampu Karena gajinya kecil Kalau waktu saya di NPD Kan gajinya 75 juta per bulan Masa gak mampu Resesnya 300 juta Satu kali reses Satu tahun Empat kali reses Udah 1,2 miliar Bisa disisihkan Untuk beli alat Untuk ada tim Yang mengejarkan saya kemana Diambil gantar Gak ada saya Selama ini Natural aja Ya Nah udah di BP2MV Gak ada mikirin begini Pak kalau bapak lahir pakai alat bapak Ya supaya Handtun bapak gak goya Gak ada Ini pesan yang Ya penting Itu kepala badan Sekarang lembaga BP2MV Peralatan udah cukup Udah lengkap Bahkan untuk podcast Kita sudah ajakan Itu kan Terus podcastnya sudah Perkali Sudah 1 bulan Kalau gak di ojok-kojok Sama kepala badan Gak jalan juga Ini unit teknis Gak serius Ini yang diundang Unit teknis yang dulu Tadi saya udah minta Teman security Ya beneran Udah lah Kan disipin Kita jam 10 Atas jam 9.30 Kunci aja Yang emang kunci Makanya saya suruh security Kunci sana Kunci sini gak ada yang masuk Karena saya ingin gue uji Kita ini serius Mbak Yuni demi Allah Ini saya bersumpah Tiket sendiri loh Datang ke Jakarta Gak dibayar Gak dibiayai oleh BP2MV Kalau sekedar gak jak makan Wajar Saya juga makan di rumahnya Waktu di Hongkong Terus Ada teman yang menganggap Ini gak penting Ini kan terlalu lah Menurut saya Mohon maaf Makanya saya bilang Gue kalau lewat jam 10 Tadi ibu ke atas Ibu mulai acara Tepat waktu Itu disipin kita Udah Kunci pintu sana Kunci pintu sana Gak ke atas Makanya aksesnya saya minta 35 juga gak lakas 35 Tadi juga Pak Yuni menyampaikan Saya mencatat nih Untuk BP2MV IG-nya Oke Jadi posting DPR 15 menit lagi IG-nya bagus ya Saya kan kalau bagus ya Bagus gitu IG-nya bagus ya Posting 26960 Followernya 158 ribu Keren Oke Kemudian Untuk FB Nah FB Bermasalah nih Followernya keren Dan banyak 91 ribu Tapi kalau udah posting Ya hanya 3 orang Yang komentar 5 orang Live juga sama Berarti kan ada masalah Apa yang di endorse disini Apa yang di kuatkan disini Yuk Nok Pesat gak bisa sih Ya Tadi udah banyak Misalnya Pengetahuan yang dapet dari Mbak Yuni Yuk Bisa gak dikerjakan oleh kita TikToknya bagus juga TikToknya ya 71.400 Ya untuk followernya Dan setiap Apa yang di postin di TikTok Juga bagus ya Orang yang nonton banyak Mencapai ribuan Puluhan ribuan Keren Saya fair gitu Kalau keren ya keren gitu Termasuk Ini yang saya kecewa nih Kenapa kita Menjadi Orang yang memang Bertanggung jawab Untuk mempublish Setiap kegiatan Karena rakyat berhak Tahu atas informasi Ya Sehingga waktu itu Saya kumpulin semua Ayo Eselon 1 Eselon 2 Semua main Berselancar di media sosial Kan bukan untuk Genit-genitan Bukan untuk pencitraan Tapi rakyat berhak tahu Atas apa yang kita kerjakan Karena setiap yang kita kerjakan Program dibiayai oleh Uang rakyat Bullshit Kita bisa melakukan Sesuatu tanpa anggaran Anggaran bersumber Dan uang rakyat Dan sesen pun uang rakyat Rakyat berhak tahu Digunakan itu Bermanfaat atau tidak Untuk mereka Jadi kita hidup Tidak untuk gagah-gagahan Bangun pagi Tetangga liat Pakai seragam Ngetanda-tanda aneh Di sini Dan orang memuji kita Masih muda Dia kerja di lembaga pemerintah Tidak cukup itu Tapi rakyat berhak tahu Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Sejauh mana Beri manfaat Bagi rakyat Itu yang lebih penting Menurut saya Daripada sekitar gagah-gagahan Nah Pak Yuni tadi menyampaikan Banyak hal Ya Apa kekecewaan saya Kan kita udah kumpulin nih SELON 1 dan SELON 2 Dibantu oleh UMAS Saya bilang bantu ya Buatin akun-akun mereka Mana reportnya Kan saya bilang report Setiap bulan ke saya Mana SELON 1 dan SELON 2 Yang betul-betul komitmen Memposting setiap kegiatannya Adalah Kan udah pembagian tugasnya Udah di posisi apa Direktur PSB Bapak kan banyak kegiatan Mau rapat Kencang apa Kegiatan kencang apa Mana Di postingan Saya berapa tahu Ini bukan hanya kepala badan yang ingin tahu Bahwa Bapak konsisten Komitmen atau tidak Saya berapa tahu Mana Agopan mana AWD mana Ada putih mana Kepala balai mana Ini juga gak konsisten Dan saya minta UMAS waktu itu Yang menghayat dan Men-report kepada saya Laporan bulanan Dijalankan enggak Baru 2 BP3 yang memberikan laporan Baru 2 BP3 yang memberikan laporan Memang ya 3 tahun itu sudah cukup sebetulnya Ini juga ya Gimana Mbak Yudia Karena birokrasi masa lalu Bukan birokrasi yang Kerja tertutup Jadi alergi dengan terbuka Saya mencoba membalik itu Bahwa Kalau tidak Kalau kita tidak memiliki niat kejahatan Dalam hal bekerja Di intansi ini Lalu apa alasannya untuk kita Takut terbuka Kalau saya gitu Membalik Ya Cara berpikirnya Logikanya Kalau kita tidak punya niat Untuk melakukan kejahatan Atas jabatan yang kita miliki Atas pekerjaan yang kita lakukan Tidak ada alasan Sebetulnya untuk kita tertutup Buka aja semua Kenapa rapim-rapim juga Kita buka ke publik Karena dalam perspektif saya Negara ini ada Karena rakyat Para pejabat negaranya Diperintah oleh rakyat Atas dasar konstitusi Diturunkan oleh undang-undang Raturan Pendudang-undang lainnya Sebagai tugas fungsi Untuk bekerja Bagi rakyat Yang mengelitakan mereka Yang menggaji mereka Jadi Ilustrasinya yang sederhana Ini nyambung dengan Apa yang disaksikan oleh Mbak Yudi tadi Siapain sih negara ini Buat aturan Katanya untuk PMI Tapi PMI gak pernah ditanya Lo mau aturan seperti apa Itu logis loh Dalam konteks bernegara Di negara demoperasi Kalau dulu kan Jangan diharapkan seperti itu Jangan diharapkan baru Mau-maunya negara Buat aturan Persoalan itu diterima oleh ratus negara Biar enggak Bukan persoalan dia Itu logis loh Dan itu adalah Cara pandang rakyat yang paling sederhana Rakyat itu kan memandangnya gitu Lo buat aturan Buat siapa? Buat gua kan Terus gua gak merasakan manfaatnya Terus Aturan-aturan lo buat Buat siapa sih? Itu cara pandang masyarakat Oke Lo buat aturan buat siapa? Buat gua kan Tapi kenapa lo gak pernah ajak Bicara gua gitu Itu kan sederhana Dalam cara pandang rakyat Tapi dalam cara pandang Mereka yang merasa Jabatannya adalah kekuasaan Bukan dalam konteks fungsi pelayanan Tapi kekuasaan Maka cara pandang rakyat ini gak berlaku Gak berlaku Yaudah maunya dia Saya punya kekuasaan Saya buat aturan Lo tunduk pada kekuasaan yang gua buat Itu negara otorite Itu Terbalik dengan Asas-asas demokrasi Ini bahaya Saya mendapatkan kekuasaan penting Yang sampaikan oleh Bu Yuni tadi Mudah-mudahan membuka Cara berpikir kita Cara pandang kita Perspektif kita Place Kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa Ya Contoh lah ya Kalau revolusi sosial terjadi Revolusi sosial Rakyat menunjukkan kemarahan Atau sistem penyelenggaraan negara Ya kita ini bukan siapa-siapa Ya bubar lah Kalau rakyat menuntup dalam revolusi sosial itu Kalau dulu kan waktu 98 Ada Desakan Putus satu generasi Potong satu generasi Potong satu generasi Birokasi yang ada Bubahin Dibangun birokasi baru Politisi yang ada Itu dibubahin Jangan diberi kesempatan lagi Yang ada di kekuasaan Diganti dengan Elit-elit yang baru Itu potong satu generasi Walaupun itu gak terjadi Kenapa? Karena puncak kemarahan rakyat Yang tidak percaya dengan birokrasi Tidak berjah percaya dengan politisi Itu 98 Nah kalau suatu saat situasi ini Mengarah pada Situasi yang lebih parah dari 98 Potong satu generasi Bubahin nih Gak ada gunanya nih Dibangun pemerintah yang ada DPR bubarin juga misalnya Ada disana seperti itu Gawat Mudah-mudahan tidak mengarah seperti itu Karena tentu perubahan Pada setiap lembaga pemerintah Sedang berjalan Ya mindset Dan apalagi Kembali juga Sedang berjalan Perubahannya Yang diikuti dengan Dibanggungan kebijakan Regulasi Bahkan melalui program-program Yang banyak lah di kementerian lembaga Sekarang gak mulai dirasakan oleh Masyarakat Dan saya ingin tentu BPJOMI Menjadi bagian dari perubahan itu sendiri Saya banyak malu Yang tidak sabar oleh Bu Yuni tadi Pak Yuni Pak Yuni Banyak mengadu ke Pak Yuni Pak Yuni Bukan siapa-siapa Tapi bisa menjembatani Hingga masalah itu selesai Pertanyaannya Bagaimana dengan kasus yang Dari rakyat Sampai ke lembaga pemerintah Adakah yang selesai Itu kan catatan kritisnya Oke Jadi membandingkan Rakyat yang menyampaikan pengaduan Ke Mbak Yuni Dengan Rakyat yang menyampaikan pengaduan Kepada BPJOMI Oke Tadi Mbak Yuni sendiri Lensi sendiri Mas Abi sendiri Kemudian Head to headnya dengan Kumas Mewakili lembaga pemerintah Yang banyak orang Kok kalah kita Amat Mas Abi Kok kalah kita Amat Nensi Kok gak ada Inisiatif untuk memotong Setiap penggalan-penggalan Kegiatan Acara Sambutan Deputi Kepala badan Itu jadi konten-konten Yang menarik Untuk disampaikan ke publik Tidak ada yang ahli seperti itu di kita Tidak ada yang ahli Tidak ada yang ahli Atau gak ada waktu Untuk mengejar Atau gak ada waktu Untuk mengejar Coba Pandi Jujur Apa yang kamu harus bisa jawab Tadi ya Kalau lihat Mas Abi Satu acara Itu bisa Tidak ada 45 potong Satu acara Kalau dalam satu jam Biasanya kita ambil 5 menit Besar dari 10 Satu jam Cuma dikotong 5 menit Jadi Poinnya aja Iya Dua-dua aja kan Iya Hali-lecnya Tidak ada bisa Tidak ada bisa Tidak ada bisa Tidak ada bisa Ya Sound bite Atau gak ada waktu Atau gak ada waktu Bingung Tidak ada dua jawabnya Tidak ada Tidak ada jendralnya Tidak ada inisiatif Tidak ada Inisiatif Tidak ada jendralnya Tidak ada jendralnya Tidak ada jendralnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada gagasan Serga Ya mati Kutulah semua Kalau teori-teori Keren Tidak sumpah Kalau Dina sudah Bicara teori Terpukau Semua orang Eksekusi Tidak ada No Maaf Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Karah negara Karah institusi Lembaga Umas Yang dibiayai negara Coba anggatannya berapa Di perumasan Cukup gede Peralatan mahal-mahal Bayangin Apa Abi punya Peralatan mahal Apa Nensi punya Peralatan mahal Enggak Saya Enggak Kok bisa Mereka Kok kita Enggak bisa Catatan kritis Bagi kita Evaluasi Ya Lakukanlah hal yang Saya katakan Kadang-kadang Out of the book Terobosan Tidak kaku Karena Apa ya Menggunakan media sosial Yang menggunakan semua kebutuhan Ya Dia harus menjadi media yang Bisa mendeleteri Semua informasi Program-program Kegiatan kita Dan payah berhak Untuk mendapatkan itu Ini catatan pentingnya bagi kita Oke Mudah-mudahan Dari yang saya katakan Bayu ini Menjadi Pelajaran Walaupun Saya juga Gak tau ya Belum Terlalu yakin Apakah Seulang Bayu Dipulang Ke Hongkong Dan tiba-tiba Minggu depan Ada perubahan Yang dikerjakan oleh Rumah Saya juga belum bisa Menjawab Tapi Saya hanya Berdoa saja Mudah-mudahan Bisa Kemudian Saya minta Bu Saya minta Report Para S01 S02 Bisa dikerjakan Satu hari ini Saya minta Pandi Ya Karena melihat Ini direkutnya Teman baik saya Yang lain Reportnya yang Bagus saja Sudah Yang authentic Authentic Yang ahli-ahli Lihat Kan Aku ini Sudah ada Di umes Masih-masih Para pejabat 112 Kepala galai Berapa kali Dia coping kegiatannya Program Itu saja Karena kalau saya capek Kalau ngomong bunyi itu Saya capek juga Bunggungan Sering Ini saya capek Ini saya Ini saya Tadi saya baru ngomong Di luaran Masalah apa Ini perhatian Ada bunyi Ini di Di luar konteks Ke rumah Kenapa saya Selain curhat Sedih Ini saya Ngomong Di forum Yang terbatas Ini Bapak Ibu Tahu Perjuangan kita Untuk mendapatkan Persetujuan Perluasan Penempat 19 Negara Itu Benda Tiga tahun Saya minta Dan tiga tahun Saya berjuang Ya Cerewet Di forum Forum Kenapa Untuk B2B Dibuka 80 Negara Kenapa Cipuji Hanya dibuka Tiga Negara Tiga Tiga tahun Berjuangan Surat Kenakem Dua Kali Gak Direspon Alhamdulillah Tanggal Tiga Masuk Ke Media Presiden Itu Ratas Dua Kali Itu Karena Masukan B2M Ratas Tanggal Dua Tanggal Tiga Pembebasan B2M Masuk Barang Bekerja Migran Perumahan Bersubsidi Bagi Bekerja Migran Termasuk Perluasan Penempatan G2B Nih Saya contohkan Gaya Presiden Terkait Dengan Usulan B2M Ini Arah Tanggal Presiden Saya Tentang Perluasan Penempatan G2B Saya Setuju Ini Gaya Presiden Saya Setuju Mati Kutu Itu Semua Pertanyaannya Adalah Pas Keputusan Presiden Saya Bawa Dalam Papir Ada Nggak Yang Menindak Lanjut Saya Bukan Ini Anak Muda Kalau Pemimpin Kalian Punya Pemimpin Dideputi Ada Nggak Tindak Lanjut Dan Itu Kalau Itu Tanggal Tiga Ini Tanggal Berapa Berarti Berapa Minggu Dan Sampai Hari Belum Ditindak Lanjuti Oleh Kedeputian Ini Nakat Sudah Sibuk Menindak Lanjuti Penguatan Tata Kelola Penempatan Sebagai Presiden Langkah-langkah Merevisi Peraturan Perundang-undangan Sedang Dikerjakan Kemlu Melakukan Alian Sama BP2M Halo Apakah Kepala Badan Yang Turun Lagi Kita Bahas Satu Ini Dua Ini Tidak Enggak Teknis Itu kan Dikuasai Oleh Deputi Dan Direktora Saya Ini Orang Baru Di BP2M Tiga Tahun Tapi Deputi Ini Orang Lama Di Belokrasi Masa Lebih Paham Kepala Badarnya Tentang Harus Melakukan Apa Langkah-langkah Apa Dikerjakan Sampai Sekarang Gak Ada Dikerjakan Ini Contoh Gak Ada Dikerjakan Tadi Terbuka Di Pol Bukan Belum Saya bilang Mampu Saya Besok Lapat Tiba-tiba Mempengundang Naker Kemlu BP2M Lo kumpul Sini Sudah sejauh Mana Apa Yang diketakan Presiden Naker Menjelaskan Secara Sistematik Kemlu Menjelaskan Secara Sistematik Sultansi Langkah-langkah Berubahan Apa Yang dikerjakan Mulai Action Kapan Itu BP2M Mampu Pelangah Pelanggo Di Pol Itu Kalau Saya Yang Mimpin Nasuh Saya Bisa Saya Paham Secara Kebatinan Secara Teknis Saya Paham Tapi Apa Kepala Badan Nanti Yang Memimpin Kedeputian Kumpul Kedeputian Ini Kumpul Bahas Kedeputian Ini Kumpul Bahas Oke Regulasi Yang Yang Kita Revisi Satu Dua Regulasi Tentang Ini Tentang Tentang Ini Oke Subtansinya Pasal Mana Kan Gitu Oke Saya Minta Tadi Saya Sama Pak Gerak Lakukan Ya Tidak Ampun Pak Jadi Kepala Badan Ini Kerjanya Tadi Harusnya Itu Marah Harusnya Kalau Saya Marah Marah Harusnya Kasian Kepala Badan Marah Marah Umurnya Jadi Pendek Ya Kan Bisa Sejantungan Pak Jangan-jangan Ada yang begini Memang Umur saya Pendek Supaya Kalau Saya Marah Jantungan Kedua Masa Kasian Rambut Saya Udah Banyak Yang Putih Kemudian Jadi Kerokok Saya Rambut Putih Kena Lihat Dina Rambut Putih Saya Bertalan Lihat Sesta Saya Jadi Kerokok Kena Stress Lihat Yanu Udah Jantungan Saya Kambung Yuk Ya Mudah Mudah Ada Perubahan Mudah Mudah Yang Sampai Kambing Bayu Ini Bisa Mendorong Kerja-kerja Kita Untuk Lebih Lihat Lagi Sebetulnya Ini Bukan Kebutuhan Siapa-siapa Bukan Kebutuhan Saya Tapi Kebutuhan Lembaga Ini Lembaga Ini Semakin Dikenal Oleh Masyarakat Kemudian Dirasakan Manfaatnya Dira Oleh Masyarakat Dan Saya Atas Nama Pribadi Dan Kepala Badan Menyampaikan Terima Kasih Bayu Bayu Sangat Membantu Kamu Tahu Yanuk Itu Orang Yang Nonton Kalau Saya Lain Jadi Berapa 1500 Minimal 3000 4000 Itu Gak Dibantu Umas Itu Bukan Dibantu Gasly Kita Udah Hire Gasly Ya Begitu Begitu Aja Lain Saya Kita Udah Dikerjakan Umas Ya Gitu Gitu Aja Hanya Karena Kenal Beliau Aja Kenal Beliau Tiba Tiba Kolaborasi Akhirnya Followernya Mbak Yumi Menjadi Pengikut Setiap Follower Saya Tuh Dia 30.000 Ini Yang Kena Getanya Hidupan Mutra Tapi Jangan Ngomong Salah Atau Lain Tapi Salah Jadi Bener Pak Jangan Ngomong Salah Tapi Jangan Takut Salah Tapi Kalau Lihat Melakukan Kesalahan Lihat Tapi Jangan Penat Takut Karena Kalau Di Media Sosial Kritik Dan Casi Maki Menjadi Positif Jadi Jangan Penat Takut Sudah Berapa Kali Casi Maki 500 500 500 Komen Keberanian Terima kasih Mbak Yuni Insya Allah Perjalan Mbak Yuni Ke Hongkong Lancar Di Bandara Selamat Mbak Yuni Berikan Kesehatan Kuatan Dan Mbak Yuni Tetap Disayangi oleh Suami Persintas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.